Keyboard Immortal Season 85, Akhir Dunia Zuan merasakan jantungnya berdebar saat menerima poin kemarahan Kaisar. Dia tahu bahwa toleransi pihak lain telah mencapai batasnya. Dia mencari melalui setiap keterampilan yang dia miliki, tetapi tidak peduli apa yang dia coba, itu hanya akan berubah apakah dia mati lebih cepat daripada nanti. Lengannya mengencang di pinggang Bilinglong ketika dia menyadari itu, menekan tubuhnya dengan erat ke tubuhnya. Apakah ini setidaknya membuat kematiannya tampak sedikit lebih terhormat? Bilinglong tercengang, tapi dia sangat cerdas. Dia dengan cepat menyadari apa yang dia lakukan dan segera tersipu. Pakaiannya memang tipis sejak awal. Dengan tubuh mereka saling menempel seperti ini, dia bisa dengan jelas merasakan kehangatan dari kulitnya. Adegan di istana seratus bunga mau tidak mau muncul di benaknya. Keduanya telah bersama tanpa sehelai pakaian pun. Dia merasakan jiwanya bergetar, dan sebagian besar tubuhnya menjadi lemah. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Zauruizi yang jauh. Jika ini benar-benar Zauruizi sendiri, dia mungkin tidak akan membiarkan Zuan memeluknya dengan erat seperti ini. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa bodohnya dia, dia masih suami kandungnya. Dibesarkan sebagai putri dari klan terhormat mencegahnya melakukan sesuatu seperti sedekat ini dengan pria lain di depan suaminya. Tapi Zauruizi saat ini bukanlah Zauruizi yang asli. Sampai tingkat tertentu, suaminya sudah mati, dan si pembunuh adalah orang yang mengendalikan tubuh suaminya. Selanjutnya, Kaisar sudah merencanakan untuk membunuhnya sejak awal. Ketika dia memikirkan betapa kuatnya Kaisar, dia merasa putus asa. Lupakan balas dendam untuk suaminya, bahkan bertahan hidup saja tidak mungkin. Dalam keputus asaannya, sebagian besar keraguan dan ketakutan yang dia rasakan menghilang. Karena dia akan mati, dia mungkin akan membuat orang ini kesal sebelum dia mati. Tidak hanya dia tidak menolak tindakan Zuan, dia malah menyandarkan tubuh lembutnya kepelukan Zuan dengan cara yang indah dan tak berdaya. Zuan tercengang. Dia tidak mengharapkan dia untuk bermain bersama seperti ini. Dia tersenyum penuh pengertian, dan menariknya sedikit lebih dekat. Haley merasa kulit kepalanya mati rasa saat melihat mereka. Meskipun dia menuduh mereka berdua melakukan persinahan, dia hanya mengatakan itu sebagai tuduhan untuk menyinggung mereka. Karakter Putri Mahkota di tahun-tahun sebelumnya adalah sesuatu yang dia pahami dengan baik. Siapa yang tidak tahu bahwa dia bangga dan bermartabat di depan umum? Itulah mengapa pikirannya sama sekali tidak mengarah ke arah itu. Namun bagaimana dia bisa tahu bahwa mereka berdua benar-benar berselingkuh? Kuncinya adalah mereka bahkan bertingkah seperti ini di depan Kaisar. Apakah keduanya lelah hidup? Dia memperhatikan ekspresi gelap Kaisar dan dengan cepat melangkah mundur. Dia tidak ingin terjebak dalam kobaran api. Zaur Wizi menatap mereka berdua dengan tatapan sinis. Baik sekali, kalian berdua telah berhasil membuatku marah. Setelah dia berbicara, dia mengangkat tangannya. Seberkas cahaya kemasan terbang di antara Zuan dan Bilinglong, jelas bermaksud untuk memisahkan mereka. Dengan kultivasi Bilinglong, dia tidak bisa menahan diri sama sekali. Dia hanya bisa melihat saat cahaya kemasan itu semakin dekat. Biasanya, meskipun kultivasinya meningkat secara drastis, Zuan masih akan ditekan oleh domen pihak lain sampai dia tidak bisa bernapas. Dia juga tidak akan bisa bereaksi. Tapi sekarang setelah dua ruang bawah tanah bergabung, elemen-elemen dunia menjadi kacau. Mereka telah merusak wilayah kekuasaan Kaisar, sehingga tidak bisa sepenuhnya memenjarakan Zuan. Zuan menggunakan Grand Valley untuk menarik Bilinglong dengan cepat. Namun, sebelum dia sempat mengatur nafas, cahaya kemasan tiba-tiba berubah arah, terus terbang ke arah mereka. Dia tidak berani membuat kesalahan di sini dan dengan cepat menggunakan Sunflower Pantasm untuk mengirim klon ke empat arah yang berbeda. Tapi benar saja, cahaya kemasan itu tidak mengejar klon palsu dan hanya terus mengejarnya. Sebuah rudal yang dipandu. Zuan berseru, melihat bahwa dia tidak bisa melarikan diri tidak peduli bagaimana dia menghindar. Rudal terpandu apa? Kehendak surgawinya telah mengunci Anda, jadi tentu saja Anda tidak dapat melarikan diri, kata Mili di kepalanya. Bilinglong juga berkata, Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Akan lebih cepat jika kamu berlari sendiri. Mili terkejut. Wanita ini secara mengejutkan perhatian. Zuan terkekeh. Bagaimana aku bisa meninggalkanmu dan lari sendiri? Kita akan mati bersama sebagai kekasih jika harus. Pikiran Bilinglong bergetar. Sumpah cinta abadi yang dibuat pria lain tidak berarti banyak baginya secara normal, karena hati sejati mereka hanya bisa dilihat di saat-saat hidup dan mati seperti ini. Ketika dia melihat bahwa dia tidak mau meninggalkannya bahkan pada saat seperti itu, ekspresinya menjadi lebih lembut. Zaur Wizi tampak sangat kesal. Mati sebagai kekasih. Aku akan memenggal kelima anggota tubuhmu. Mari kita lihat bagaimana kamu mati bersama. Tangannya menyapu, dan seberkas cahaya kemasan terbang ke arah mereka berdua. Secercah cahaya kemasan sudah cukup untuk mendorong Zuan ke dalam situasi putus asa. Dia segera memanggil Mili ketika dia melihat garis kedua. Kak, Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mili mendengus. Bukankah kamu sibuk bersenang-senang dengan Putri Mahkota tadi? Kamu akhirnya mengingatku sekarang. Zuan tahu bahwa dia mungkin kesal karena dia tidak membalasnya sebelumnya. Dia dengan cepat berkata, Aku akan mendengarkan semua omelanmu saat kita selamat dari bencana ini. Aku benar-benar membutuhkan bantuanmu sekarang. Dia sudah melakukan semua yang dia bisa, namun cahaya kemasan itu telah memotong beberapa potong pakaiannya. Bagian yang paling mengerikan adalah cahaya kemasan itu membidik pria kecilnya di bawah sana. Jika dia tidak bereaksi cukup cepat, dia mungkin menjadi adik Kasimwen. Dia cukup bangga dengan aspek itu sebelumnya, tetapi baru sekarang dia menyadari bahwa ada pro dan kontra untuk itu. Itu membuat menghindar sedikit lebih sulit. Mili mencibir ketika dia melihat betapa sulitnya tempat dia berada. Kemudian dia dengan cepat berkata, Kamu tidak bisa lari setelah menjadi sasaran kehendak surgawinya. Selanjutnya, cahaya kemasan ini dapat terus menyerap kekuatan dunia di sekitarnya. Semakin lama itu berlangsung, semakin besar kekuatan dan kecepatannya. Itulah mengapa rencana terbaikmu adalah berhenti dan menghadapinya secara langsung. Menghadapinya secara langsung, Zuan mengerutkan kening. Dengan perbedaan kultifasi mereka, bukankah menghadapinya secara langsung hanya bunuh diri? Tapi kedua lampu emas itu sudah memotong semua jalan mundur. Dia tidak punya waktu untuk terlalu memikirkannya dan menghunus pedangnya. Dia menggunakan Phoenix Salju, dan pedang es menebas dua garis cahaya kemasan. Dia tidak ragu-ragu dan segera menindaklanjuti dengan menggunakan Fire Phoenix, menggunakan Flamblet. Bila api panas yang menyengat menyerang pada saat yang bersamaan. Meskipun kekuatan ki pedang beluluan hebat, dia tidak memiliki teknik elemen kayu untuk digunakan dengannya. Terlebih lagi, cahaya kemasan datang terlalu cepat, jadi dia tidak punya waktu untuk mengisinya sama sekali. Secara komparatif, dia memiliki keterampilan bertarung tingkat tinggi untuk elemen es dan api. Dia tidak berani menahan diri pada saat seperti itu dan menggunakan kedua keterampilannya. Mata Heli melebar saat melihat pemandangan itu. Bocah ini benar-benar memiliki akses kedua elemen. Ini telah sepenuhnya menggulingkan akal sehat dunia kultifasi. Tidak heran dia sudah sangat kuat di usianya. Jika dia dibiarkan tumbuh, seberapa besar kekuatannya? Huh, sayang sekali dia menghadapi kaisar. Dia sudah mati pasti. Jadi bagaimana jika anda seorang jenius? Itu masih bakat seperti saya yang bisa beradaptasi dengan keadaan yang akan muncul di atas. Zaur Wizi dengan jelas melihat pedang es dan bila api juga. Alisnya sedikit berkerut. Anak ini sebenarnya berbakat. Tapi sudah ada contoh dari mereka yang telah membangkitkan dua jenis afinitas unsur, jadi dia tidak menganggapnya terlalu mengejutkan. Itu semakin memperkuat tekadnya untuk membunuh Zuan. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Dia mendengus. Meskipun pedang dan bilahnya sama-sama luar biasa, mereka masih kurang jika Zuan ingin mencegat serangannya. Benar saja, pedang es dan bila api tampak lebih besar dari dua lampu emas, tetapi mereka langsung berhamburan saat bersentuhan. Meski begitu, mereka tidak sepenuhnya tidak berguna. Kedua lampu emas itu jelas menjadi jauh lebih redup. Zuan merasa putus asa. Apakah perbedaan di antara mereka benar-benar hebat? Keluarkan sembilan kuali. Seru Mili, tampak panik juga. Zuan tidak punya waktu untuk memikirkan kata-kata Mili. Dia secara naluriah memanggil sembilan kuali di depannya. Kedua lampu emas itu sepertinya menabraknya saat itu muncul, menabrak sembilan kuali. Ledakan. Sebuah suara berat, tapi teredam beriak keluar. Tentara kematian Raja Kimanor semua mencengkeram telinga mereka, wajah mereka menjadi pucat. Darah menyembur keluar dari telinga dan hidung mereka yang berkultifasi lebih rendah. Zuan, yang paling dekat dengan benturan itu, merasa tidak enak saat darah dan kinya bergejolak di dalam dirinya. Namun, kedua lampu emas itu sudah menghilang. Kuali hijau melepaskan drone rendah. Ada dua tanda samar di permukaannya, dan retakan samar bahkan bisa terlihat di atasnya, jelas disebabkan oleh dua cahaya kemasan. Zuan sangat sedih melihat apa yang terjadi. Mili berkata, Jangan khawatir, kamu dapat memperbaikinya setelah kamu mempelajari cara memperbaiki artefak. Huff, jika bukan karena fakta bahwa sembilan kuali tidak lengkap, bahkan serangan bertenaga penuh orang itu pun tidak akan dapat menyebabkan kerusakan padanya. Oh, Kaisar melihat bahwa kuali hijau kecil itu sebenarnya mampu memblokir serangannya dan tetap utuh. Itu jelas harta karun. Dalam hal kelas, itu harus setidaknya di kelas abadi. Tidak, itu mungkin di tingkat dewa legendaris. Dengan kultivasi dan statusnya, Kaisar tidak lagi terlalu peduli dengan harta kelas abadi. Tetapi jika itu adalah tingkat dewa legendaris, itu adalah sesuatu yang benar-benar harus dia dapatkan. Dia mengulurkan tangan, dan tangan tak terlihat meraih kuali hijau. Zuan ketakutan. Dia sudah merasakan bahwa sembilan kuali akan meninggalkannya bahkan sebelum tangan itu tiba. Tiba-tiba, seberkas cahaya ungu turun dari atas, dengan sempurna mengenai tangan tak terlihat yang menakutkan itu dan menghancurkannya. Mata Zaur Wizi menyipit saat dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Langit sudah berubah warna sebelum ada yang memperhatikan. Retakan merah memotong cakrawala, seolah-olah itu adalah mata besar. Garis-garis petir yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit dengan aura yang mengerikan. Adegan ini seperti akhir dunia. Bab 842 Zuan mengangkat kepalanya ke arah langit. Garis besar petir turun dan bercabang menjadi beberapa garis. Langit yang tadinya mendung segera menjadi seterang siang hari. Jika Zuan melihat ini di dunia masa lalunya, dia mungkin baru saja memposting di forum saudara Daumana yang sedang mengalami kesusahan sekarang. Tetapi sekarang dia sendiri yang berada di tengah-tengahnya, dia tidak memiliki pemikiran seperti itu. Setelah berkultivasi melampaui peringkat ke-8, seseorang dapat meminjam kekuatan dunia. Zuan sudah memiliki kemampuan seperti itu, tetapi dibandingkan dengan kekuatan dunia yang sebenarnya, itu masih jauh. Pada saat itu, kekuatan dunia kacau dan mengamuk. Serangan kaisar telah menyebabkan kidi sekitarnya menjadi tidak teratur, menarik petir yang semula ditujukan ke tempat lain. Itulah mengapa hal itu terjadi untuk menyebarkan serangannya. Tatapan Zaur Wizi menunjukkan ketidaksenangannya saat dia mendongak. Dia jelas menyadari itu juga. Jika dia terus menyerang Zuan, dengan kultivasinya, itu akan menimbulkan kemarahan dunia. Tapi jika dia sengaja menahan, dia mungkin tidak bisa melukai Zuan. Dia merasa kesal. Memiliki kekuatan dalam situasi ini tidak ada artinya, jadi dia tidak punya pilihan selain membiarkan bocah itu hidup lebih lama. Tapi melihat mereka berdua dalam pelukan satu sama lain membuatnya merasa sangat kesal. Zuan adalah orang pertama yang mampu bersikap angkuh di hadapannya tanpa dia bisa berbuat apa-apa. Anda telah berhasil mengendalikan Zauhan untuk plus 444 plus 444 plus 444. Mata Bilinglong telah tertutup sepanjang waktu, seolah-olah dia sedang menunggu kematian. Namun, dia tidak pernah berharap Zuan benar-benar menghindari serangan Kaisar. Dia terkejut dan sangat gembira. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat pria yang dia peluk. Dia sudah cukup mengejutkannya ketika dia melihatnya membunuh si Tong, dan kemudian dia bahkan membunuh ular bulan Giyok. Dia tidak mengira pria ini benar-benar bisa selamat dari dua serangan dari Kaisar. Berapa banyak orang di dunia ini yang mampu melakukan hal seperti itu? Pada saat itu, Zuan sedang melihat ke langit. Perasaan apokaliptik itu membuatnya merasa sangat tidak nyaman, karena kilat benar-benar membuatnya sangat terguncang. Beberapa busur petir telah mendarat tidak terlalu jauh dari tempatnya berada. Jika dia tidak mengelak dengan cukup cepat, dia mungkin sudah menjadi mayat hangus. KKM, Tuan, apa yang terjadi? Meskipun kultifasi Zuan telah berkembang pesat, ia masih sangat kurang dalam pengetahuannya. Mili juga terdengar cukup berkonflik. Aku merasakan sesuatu yang familiar, tapi itu semacam perasaan familiar yang membuatku merasa jijik. Zuan tercengang. Dia dengan cepat memintanya untuk menjelaskan, tetapi dia tidak menjawab tidak peduli bagaimana dia bertanya. Kemudian, dia menatap Zauri Zi yang jauh dari kejauhan. Kaisar juga melihat ke langit, tidak berniat untuk menyerangnya lagi untuk beberapa waktu. Zuan menghela nafas lega. Tiba-tiba, beberapa perkembangan aneh terjadi. Burung yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari hutan di hamparan hitam, tangisan mereka bergema di hutan. Tidak ada yang menyangka hutan ini menjadi rumah bagi begitu banyak burung. Tentu saja, lebih banyak dari mereka adalah binatang yang lebih lemah yang berada di rantai makanan yang lebih rendah. Saat ini, tidak ada dari mereka yang memiliki niat untuk bertarung. Secara kebetulan, mereka semua setuju untuk melarikan diri untuk hidup mereka. Sesuatu yang besar mungkin akan terjadi, kata Zuan Muram. Bahkan ekspresi Zauri Zi berubah. Jelas bahwa dia belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Dengan gemuruh yang tiba-tiba, gunung besar di kejauhan mulai pecah. Debu bergegas ke langit, lalu melonjak seperti tanah longsor. Binatang buas yang melarikan diri dengan panik dimusnahkan hampir seketika. Para penonton dibuat ngeri dengan pemandangan itu. Namun, Zauri Zi adalah yang pertama terbang ke langit. Zuan juga membawa Bilinglong bersamanya ke udara. Untuk beberapa alasan, dia merasa seolah-olah dia tidak bisa terbang terlalu mantap. Pada beberapa kesempatan, dia hampir jatuh. Tetapi dia hanya menghubungkannya dengan menggunakan terlalu banyak energi dalam pertarungannya melawan Kaisar dan tidak terlalu memperhatikannya. Para prajurit kematian dari Raja Kimanor semua berlari untuk hidup mereka juga. Zauri Zi mendengus. Dengan sapuan lengan bajunya, sebuah kekuatan lembut menyapu mereka semua ke arah pohon besar di dekatnya. Mereka semua dengan panik mencengkeram cabang-cabang untuk hidup mereka. Wajah mereka pucat pasi. Terima kasih, Yang Mulia. Heli dan semua orang dari Raja Kimanor mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Namun Zauri Zi bahkan tidak memandang mereka. Dia malah melihat ke arah langit dengan ekspresi termenung. Zuan ingin menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Tetapi dia juga takut membuat Kaisar khawatir dan membuat lebih banyak serangan terhadap dirinya sendiri. Dia sejenak terjebak dalam dilema. Mili berkata, dunia akan sangat berubah. Siap-siap. Apa maksudmu? Zuan tercengang. Tepat ketika dia akan mengajukan lebih banyak pertanyaan, seluruh dunia bergetar. Meskipun dia berada di udara, dia masih merasakan dorongan untuk muntah. Gempa bumi. Itu adalah reaksi pertama Zuan. Tetapi dia dengan cepat menyangkal tebakannya sendiri. Dengan kultifasinya saat ini, dan fakta bahwa dia berada di udara sekarang, bahkan gempa bumi yang paling besar pun seharusnya tidak bisa membuatnya merasa seperti ini, kan? Tiba-tiba, tentara kematian Raja Kimanor bertanya dengan suara gemetar, Langit. Apakah langit retak? Petik 2. Zuan mengangkat kepalanya dan kebetulan melihat kilatan petir yang terang melintas. Tanda merah yang seperti aliran bintang menjadi lebih lebar dari sebelumnya, dan masih melebar dengan kecepatan yang terlihat. Langit terbelah, serunya, tercengang. Situasi ini benar-benar melampaui apapun yang dia tahu. Dia ingin bertanya pada Mili tentang apa yang terjadi, tapi dia tidak pernah menjawab. Zuan merasa sangat kesal. Kebiasaan wanita ini untuk offline kapanpun dia mau benar-benar menyebalkan. Dia harus menemukan kesempatan untuk memberinya pelajaran dengan benar nanti. Retakan merah mulai melebar secara eksponensial lebih cepat. Kemudian retakan hitam pekat raksasa muncul. Tanah retak terbuka di beberapa daerah yang berbeda juga. Tanah yang semula kokoh tampaknya telah menjadi lautan badai, naik dan turun secara tak terduga. Semua jenis retakan besar muncul dan magma bahkan menyembur keluar dari beberapa daerah. Angin menderu merobek langit. Bahkan Zuan, dengan kultifasinya saat ini, tidak bisa bertahan, dan dia terlempar dari sisi ke sisi. Untungnya, dia berhasil meraih pohon besar dan nyaris tidak berpegangan. Tetapi dengan perubahan yang terjadi di tanah, dia juga tidak tahu berapa lama pohon itu bisa bertahan. Mereka yang hadir semuanya babak belur dan kelelahan, hanya sosok Zauruizi yang melayang di langit, tidak terpengaruh oleh angin dan hujan yang gila. Zuan bahkan merasa sedikit kagum. Orang itu benar-benar kuat. Dia segera bertanya kepada Mili, Tuan Permaisuri, aku merasa penjara bawah tanah ini akan runtuh. Mengapa dia tidak menggunakan kesempatan ini untuk lari dan malah bersikeras untuk tetap di sini? Jika dunia ini benar-benar runtuh, hidupnya akan berakhir bahkan dengan kultifasinya, kan? Itu hanya, Tuan, apa sih, Tuan Permaisuri? Mili agak tidak puas dengan bentuk alamat Zuan. Alasan dia tidak pergi adalah karena dia menyadari bahwa dua dungeon sedang bergabung sekarang. Ini merupakan kesempatan yang luar biasa, jadi bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan ini? Zuan ingin bertanya lebih banyak, tetapi dunia di sekitarnya tiba-tiba berputar dan dia langsung terbalik. Apa yang sedang terjadi? Serunya, ngeri. Dia mendengar tentara kematian di sekitarnya berteriak dengan sedih. Banyak orang jatuh dari pohon tempat mereka berpegangan karena mereka tidak siap. Itu benar-benar aneh. Biasanya berbicara, seseorang akan jatuh ke tanah jika jatuh dari pohon, mereka jatuh ke langit. Namun, langit dan bumi keduanya menjadi terdistorsi. Langit sekarang berada di bawah mereka, dan tanah di atas. Perubahan mendadak ini membuat Zawruizi yang tampaknya tidak terganggu dalam keadaan menyesal. Ada beberapa kali dia tidak bisa diam, dan semua orang di sekitarnya melihatnya seperti itu. Saat dia akan meledak dalam kemarahan, ekspresinya berubah. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa lagi tetap terbang, saat dia mulai jatuh ke langit di bawah kakinya. Orang-orang dari Raja Kimanor bahkan lebih buruk. Mereka berteriak saat mereka jatuh ke langit. Ekspresi Zuan berubah. Dia memiliki satu lengan di sekitar Bilinglong, lengannya yang lain melakukan segala yang bisa dilakukan untuk berpegangan pada pohon di sebelahnya. Sayangnya, pohon itu tidak bisa bertahan lebih lama dan tumbang. Seluruh pohon tumbang ke langit bersama dengan tanah yang menempel padanya. Bab 843 Pembebasan, yang saat ini terpencil di kediamannya di gunung belakang Akademi, tiba-tiba membuka matanya. Ekspresi kaget muncul di wajahnya yang biasanya tenang. Langit dan bumi telah terbalik, dan dunia telah terbalik. Dia berdiri dan maju selangkah. Detik berikutnya, dia berada di depan pintu masuk penjara bawah tanah. Pembebasan jarang menunjukkan dirinya. Setiap kali dia muncul, itu akan menyebabkan keributan besar di antara orang-orang di sekitarnya. Tapi Kiyawguang tidak memiliki keraguan seperti itu. Dia melompat ke sisi libationer dan bertanya, Guru, apa yang Anda lakukan di sini? Dia bertanggung jawab untuk membuka dan menutup penjara bawah tanah ini, jadi dia harus tetap hadir sepanjang waktu. Guru, Jiang Luofu juga hadir. Dia telah menghabiskan beberapa hari terakhir mengobrol dengan Kiyawguang untuk menghilangkan kebosanannya. Setelah beberapa keraguan, petugas persembahan berkata, saya telah merasakan perubahan besar di ruang bawah tanah. Kiyawguang terkejut. Dia dengan cepat mengeluarkan roda ramalannya, dan jari-jarinya menggambar pola di udara. Bintang roda ramalan berputar dengan cepat. Sesaat kemudian, dia berseru, ini benar-benar buruk. Jiang Luofu berteriak ketakutan. Apa artinya? Kiyawguang menjelaskan, saya merasakan bahwa ruang di ruang bawah tanah sangat tidak stabil, seolah-olah akan runtuh. Meskipun dia yang paling dekat dengan pintu masuk penjara bawah tanah, kultifasinya tidak sehebat libat ioner. Baru sekarang dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Apa? Kaka iparku masih di dalam. Chuyuzao menangis ketakutan saat dia berlari. Dia sering mengunjungi selama beberapa hari terakhir untuk mencari tahu apa yang terjadi pada Zuan. Jika jumlah hari yang telah berlalu dihitung, mereka yang berada di dalam seharusnya sudah menyelesaikan misi mereka, namun tidak ada yang keluar. Dia mendapat firasat buruk, jadi dia datang ke sini setiap hari untuk menunggu informasi baru. Namun hari ini, dia mendengar berita yang menghancurkan begitu dia tiba. Chuyuzao panik. Jika sesuatu terjadi pada kakak iparnya, bukankah kakak perempuannya akan patah hati? Lebih jauh lagi, ketika dia memikirkan betapa baiknya kakak iparnya padanya, dia tiba-tiba merasa seolah-olah dunia akan berakhir. Tapi dia dihentikan ketika dia bergegas ke pintu masuk. Para penjaga berkata, pintu masuk penjara bawah tanah telah disegel. Demi keadilan, tidak ada orang lain yang diizinkan masuk sampai yang di dalam keluar. Chuyuzao panik. Sesuatu yang begitu besar telah terjadi di ruang bawah tanah. Kenapa kalian semua hanya berdiri di sekitar sini? Petik 2. Sayangnya, semua penjaga tetap tanpa ekspresi tidak peduli apa yang dia katakan, tidak menyingkir sama sekali. Murong King He, yang berada di sisinya, mencoba membujuknya dengan mengatakan, kakak Chu, jangan terlalu gugup. Kakak Chu sangat tangguh. Bahkan jika sesuatu terjadi, dia masih bisa memanfaatkannya. Chuyuzao agak linglung pada saat itu, tetapi dia tampaknya telah menemukan kenyamanan ketika dia mendengar kata-kata Murong King He. Dia secara naluriah setuju. Kau benar, dia sangat luar biasa. Aku yakin dia baik-baik saja. Namun aktivitas tersebut tetap membuat khawatir banyak orang. Apakah itu Raja Kimanor atau Faksi Putra Mahkota? Mereka semua berjalan menuju pembebas dan bertanya, Tuan Pembebas, apa yang terjadi di dalam? Pembebasan itu melihat ke pintu masuk penjara bawah tanah. Saya tidak tahu. Saya hanya merasakan bahwa elemen-elemen di ruang bawah tanah tampaknya telah menjadi kacau, ke titik di mana dunia di dalamnya telah terbalik. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan dia agak bingung. Bahkan seseorang dengan tingkat pengetahuannya tidak pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Sampai-sampai dia bertanya-tanya apakah ada kesalahan dalam deduksinya sendiri. Akhirnya, Zuxi Cixin juga tiba. Dia selalu berada di sekitarnya untuk mencegah siapapun dari Raja Kimanor menyelinap masuk. Awalnya, dia hanya menonton ketika dia memperhatikan aktivitas itu. Dia mengira itu mungkin salah satu skema vaksir Rajaki, tetapi tidak berani meninggalkan posisinya tanpa izin. Tetapi ketika dia mendengar si pemberi persembahan berbicara dengan sangat serius, dia akhirnya tidak bisa duduk diam lagi dan dengan cepat berjalan untuk menanyakan apa yang sedang terjadi. Pembebasan itu menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Kami hanya dapat mengetahui apakah kami mengirim beberapa orang ke dalam untuk menyelidiki. Petik 2 Zuxi Cixin cukup terganggu ketika dia mendengar jawaban itu, khawatir bahwa pemberi persembahan mungkin berkolusi dengan Rajaki, berpikir bahwa dia ingin masuk ke dalam dan merusak ujian Putra Mahkota. Tiba-tiba, gelombang kejut besar meletus dari pintu masuk penjara bawah tanah. Penjaga terdekat bergoyang dari sisi ke sisi, mereka semua ngeri ketika mereka melihat pintu masuk penjara bawah tanah. Gangguan di dalam begitu besar sehingga kekuatan spasial mengamuk bahkan tumpah keluar. Sangat mudah untuk membayangkan betapa buruknya hal-hal di dalam. Ekspresi Zuxi Cixin berubah. Dia tidak bisa menahan diri dan bergegas ke pintu masuk penjara bawah tanah, berencana untuk memeriksanya sendiri. Namun, semua pejabat vaksir Rajaki menghentikannya. Salah satu dari mereka berkata, keadilan sangat penting untuk ujian ini, jadi Putra Mahkota harus mengandalkan dirinya sendiri untuk menyelesaikan ujian ini. Jika kepala komandan masuk, bahkan jika Putra Mahkota mengeluarkan tendon ular bulan giyok, bagaimana kita tahu bahwa itu bukan karena bantuan Zuxi Cixin. Lagi pula, dengan kultivasi komandan Zuxi, Anda dapat dengan mudah membunuh ular bulan giyok. Petik 2. Zuxi Cixin sangat marah. Apakah kalian semua buta? Siapa di antara kalian yang bisa menanggung konsekuensinya jika sesuatu terjadi pada Putra Mahkota dan Putri? Petik 2. Kepala komandan, tolong jangan mengucapkan kata-kata yang mengkhawatirkan seperti itu. Mereka yang masuk ke dalam bersama Putra Mahkota semuanya adalah elit yang dipilih dengan cermat. Bagaimana bisa terjadi sesuatu? Orang yang berbicara adalah kepala petugas, Duketepi Laut Peizeng. Fraksi Rajaki telah mengirimnya untuk mengawasi berbagai hal. Zuxi Cixin khawatir orang-orang Rajaki akan mengganggu ujian Putra Mahkota, sementara mereka juga khawatir bahwa rencana Rajaki akan hancur karena orang lain dari pihak Putra Mahkota masuk. Zuxi Cixin dengan dingin berkata, sesuatu telah jelas terjadi di dalam, dan Putra Mahkota dan Putri dalam bahaya. Namun, sepertinya Duketepi Laut mencoba menghentikanku. Apakah Anda merencanakan pemberontakan? Petik 2. Peizeng tidak terintimidasi sedikitpun. Aku pernah mendengar bahwa ketika komandan Zuxi menangani suatu masalah, dia tidak membutuhkan bukti. Hari ini, sepertinya Anda memang cukup mendominasi. Yang lama ini hanya peduli menjaga keadilan untuk ujian ini. Apa yang coba dilakukan komandan Zuxi dengan menyebutku seperti itu? Zuxi Cixin mencibir, semua orang tahu di mana pikiran Anda yang sebenarnya berada. Peizeng mendengus. Baiklah, jika kamu ingin pergi, yang tua ini tidak akan menghentikanmu. Tetapi jika Anda membawanya keluar dan dia belum menyelesaikan tugasnya, haruskah kita menyebutnya gagal? Petik 2. Kamu, seluruh dunia di dalam Dungion sedang berubah, tentu saja tidak cocok lagi untuk ujian Putra Mahkota. Kami jelas perlu mencari waktu lain untuk mengulang tes, kata Zuxi Cixin. Ekspresi Peizeng berubah serius. Ujian ini demi memilih penguasa kekaisaran kita berikutnya. Hasilnya, sampai tingkat tertentu, adalah kehendak surga. Jika sesuatu telah terjadi di penjara bawah tanah ini, itu berarti surga telah membuat pilihan mereka. Apakah perlu pemeriksaan lebih lanjut? Ki Yao Guang berbicara saat itu. Berhenti berdebat, elemen spasial di ruang bawah tanah sangat berantakan, jadi kalian bahkan tidak bisa masuk ke dalam. Siapapun yang masuk akan tercabik-cabik oleh badai spasial yang mengamuk. Dia telah meneliti pintu masuk penjara bawah tanah sepanjang waktu, dan memberikan kesimpulannya ketika dia mendengar mereka berdebat. Apa? Wajah Suksi Cixin memucat. Dia tidak bisa diganggu untuk berdebat dengan Pei Zheng lagi. Dia mengeluarkan pisau dari penjaga di sebelahnya, memasukkannya melalui pintu masuk penjara bawah tanah, dan dengan cepat menariknya kembali. Bila senjata sudah tidak terlihat, potongannya sangat halus. Itu bukan sesuatu yang bisa disebabkan oleh senjata yang diketahui. Badai spasial. Ekspresi mereka yang hadir berubah. Ada banyak ruang bawah tanah rahasia di dunia ini, tetapi tidak semua ruang bawah tanah rahasia cocok untuk dimasuki orang. Sebagian besar dari mereka memiliki lingkungan yang keras yang merobek-robek saat mereka masuk. Pelajaran itu telah dipelajari melalui pengalaman berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Mungkinkah penjara bawah tanah akademi juga menjadi seperti itu? Beberapa klan senang, sementara yang lain menjadi sedih. Orang-orang Raja Kimanor jelas sangat gembira. Mereka tidak akan keberatan bahkan jika seluruh Dungion dihancurkan, karena itu berarti putra mahkota tidak akan pernah bisa kembali. Setelah itu terjadi, Raja Ki akan menjadi satu-satunya penerus kaisar yang layak. Tetapi semua orang dari Faksi Putra Mahkota khawatir. Bahkan ada banyak dari akademi yang terlihat putus asa. Bagaimanapun, penjara bawah tanah mewakili sumber daya yang tak ada habisnya, tempat di mana mereka melatih murid-murid mereka selama bertahun-tahun. Tanpa itu, akademi akan kehilangan banyak kekuatan dan sumber dayanya. Kilatan cahaya kemasan tiba-tiba muncul di langit, dan gambar kaisar mengembun di awan. Dia bertanya dengan suara bermartabat, Apa yang terjadi? Suksi Ciksin dengan cepat melaporkan peristiwa yang telah terjadi kepada kaisar. Dunia telah terbalik. Kaisar memandang pembebas. Apakah penjara bawah tanah ini akan benar-benar hancur? Pembebasan itu menggelengkan kepalanya. Meskipun elemen dunia di dalamnya kacau, aku bisa merasakan seperangkat hukum baru dalam segala hal. Saya tidak percaya itu akan dihancurkan. Petik 2. Kalau begitu kita akan terus menunggu. Sosok kaisar di awan berserakan setelah dia berbicara, membuat suksi Ciksin dan yang lainnya cemas. Apa sebenarnya yang dimaksud kaisar dengan itu? Apakah dia sama sekali tidak mengkhawatirkan keselamatan putra mahkota? Sementara itu, di dalam istana kekaisaran, kaisar membuka matanya. Ada sebagian dari jiwanya di putra mahkota, jadi tidak apa-apa selama dunia tidak dihancurkan. Dia percaya bahwa dirinya yang lain dapat menghadapi situasi apapun. Ini adalah kesempatan sempurna untuk memberitahu dunia bahwa putra mahkota diberkati oleh surga. Tapi bagaimana dia bisa membayangkan bahwa dirinya yang lain berada dalam keadaan menyedihkan di dalam penjara bawah tanah? Zaur Wizi bahkan tidak bisa melayang dengan mantap di udara. Saat dia jatuh ke langit, anggota tubuhnya menghadap ke arah yang berlawanan. Hal yang sama terjadi pada Zuan. Karena dunia telah terbalik dan bahkan hukum dunia telah berubah, dia tidak bisa terbang lagi. Dia hanya bisa melihat saat dia terus jatuh. Retakan merah raksasa di langit di bawah itu seperti mulut raksasa, menunggu untuk melahap segalanya. Dia sebelumnya telah melihat secara online bahwa beberapa penerjun payung baru mungkin mati karena shock. Bukankah saat ini mereka sedang mengalami hal yang sama? Dia dilempar dan diputar ke titik di mana ususnya hampir rontok. Jika bukan karena bakat khususnya, dia mungkin sudah pingsan. Dia tiba-tiba melihat bahwa ada sebuah pulau kecil di sebelahnya yang tidak jatuh secepat itu, melainkan mengambang di langit. Dia dengan cepat menggunakan Grand Galley. Untungnya, teknik itu berhasil. Dia membawa Bilinglong bersamanya, dengan cepat bergerak ke pulau itu. Mereka berdua tidak pernah menyangka bahwa memiliki tanah yang rata untuk berdiri akan benar-benar menjadi berkah. Bab 844 Apakah kita akan jatuh lagi dari sini? Wajah Bilinglong sangat pucat. Dia pasti tidak ingin mengalami hal itu lagi. Kurasa kita baik-baik saja untuk saat ini. Zuan memandang pulau terapung di sekitarnya. Itu tidak terlalu besar, hanya sekitar seribu meter persegi. Ada batu dan pohon yang ada, dan seluruh pulau melayang di udara. Dia telah melihat bentang alam serupa di game yang dia mainkan, jadi dia tidak menganggapnya aneh. Dia hanya tidak tahu bagaimana itu mengambang di langit. Segala sesuatu yang lain jelas jatuh ke bawah. Sementara itu, langit di bawah sudah berubah menjadi lapisan awan hitam yang tebal. Retakan merah sudah mulai tidak jelas. Petir menyambar dan guntur menggelegar di dalam awan hitam. Banyak listrik tampaknya melonjak melalui mereka. Awan tumbuh lebih besar dan lebih besar. Saya pikir mereka benar-benar naik ke atas. Bilinglong merenung, tetapi dia terganggu ketika meteor raksasa yang menyala tiba-tiba jatuh dari atas mereka. Hati-hati, Zuan dengan cepat menariknya ke belakang. Bola api raksasa menyapu tepi pulau terapung mereka. Meskipun hanya menyentuh tepi, area tempat mereka baru saja berdiri pecah. Hampir setengah dari pulau terapung itu pecah dan jatuh ke awan. Seluruh pulau bergetar, seolah-olah akan runtuh seketika. Merasakan keadaan menjadi tidak stabil, Zuan dengan cepat membawa Bilinglong ke tengah pulau. Apakah kita akan mati? Bilinglong memegang erat lengannya. Menilai dari bagaimana pulau itu bergetar, dia tahu bahwa begitu pulau itu pecah dan mereka jatuh, tidak akan ada harapan untuk bertahan hidup. Jangan khawatir. Peramal saya memberitahu saya bahwa saya akan memiliki sepuluh istri. Saya masih jauh dari itu. Bagaimana kita bisa mati semudah itu? Zuan menjawab dengan senyum menghibur. Huff. Peramal itu tidak baik. Bilinglong mendengus dengan tersipu. Orang ini benar-benar cabul. Situasi seperti apa yang mereka alami sekarang. Meskipun begitu, dia masih ingin bercanda. Tapi dia juga merasa kagum padanya. Untuk beberapa alasan, senyumnya yang mempesona itu membuatnya tenang. Dia cukup percaya diri dengan tekadnya, tetapi dia masih tampak kurang dibandingkan dengan pria ini. Optimismenya benar-benar menular. Pada saat itu, sebuah suara yang jelas menahan amarah yang besar berteriak dari kejauhan. Berapa lama kalian berdua berencana untuk saling berpegangan? Anda telah berhasil mengendalikan Zauhan untuk plus 433 plus 433 plus 433. Keduanya berbalik. Mereka melihat bahwa Zaur Wizi saat ini sedang berdiri di pulau terapung lain, nyala api keluar dari matanya saat dia memelototi mereka berdua. Dia tidak jatuh ke jurang langit, di bawah saat itu, dan malah menemukan pulau terapung. Pulau terapung tempat dia berada jauh lebih besar daripada tempat Suan dan Bilinglong berada, daratannya menyerupai gunung kecil. Heli dan pelayan Raja Kimanor yang tersisa praktis semuanya ada di pulau itu. Mereka bahkan samar-samar bisa melihat beberapa binatang di hutan. Namun, binatang buas itu semua melihat sekeliling dengan waspada, tidak dalam mood untuk bertarung. Wajah Bilinglong memucat ketika dia melihat mata pembunuh itu. Kekuatan Kaisar telah meninggalkan bayangan yang tak terpadamkan di hatinya setelah bertahun-tahun. Mengetahui bahwa mereka mungkin tidak akan berhasil kali ini, dia berjinjit dan mencium Suan, tidak tahu dari mana dia mendapatkan keberanian untuk melakukannya. Suan tercengang. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan melakukan hal seperti ini. Orang-orang di kejauhan juga tercengang, berpikir apa itu Putri Mahkota. Hanya Heli yang berteriak untuk membangkitkan lebih banyak drama, dan kemudian dia diam-diam bergerak mundur. Dia belum mati bahkan setelah mengalami pergolakan dunia itu, jadi dia pasti tidak ingin mati sekarang hanya karena dia terjebak dalam murka Kaisar. Bagus sekali, kamu melakukannya dengan sangat baik. Zhao Ruizi sangat marah sehingga dia malah tertawa. Mati, dia terbang begitu dia berbicara. Meskipun jarak mereka beberapa ratus Zhang satu sama lain, jarak sejauh itu bukanlah masalah besar baginya sama sekali. Bi Linglong merasa putus asa. Dia dengan erat memeluk pria di sebelahnya, seolah-olah hanya dengan begitu dia bisa merasa sedikit lebih nyaman. Seluruh tubuh Zuan merinding. Meskipun dia tahu dia bukan tandingannya, menyerah bukanlah gayanya. Saat itu, selusin busur petir ungu yang menyelaukan jatuh dari awan. Setiap kilatan petir setebal naga besar, tetapi kekuatan mereka jauh lebih besar daripada naga. Garis-garis petir langsung mengunci Zhao Ruizi yang masuk, meledakkan tubuhnya. Zuan sangat gembira. Apakah Kaisar akan mati karena ini? Keberuntungannya benar-benar berbalik hari ini. Dia pasti akan berterima kasih kepada Dewa Guntur nanti. Sekarang dia memikirkannya, alasan dia pindah sejak awal adalah karena dia disambar petir. Trauma itu bahkan membuatnya sedikit takut setiap kali dia melihat kilat. Tapi hari ini, dia tiba-tiba menjadi lebih menyukai kilat dan guntur yang sama. Tapi dia cepat kecewa. Seluruh tubuh Zhao Ruizi bersinar dengan cahaya keemasan, membentuk penghalang emas seperti kulit telur yang secara paksa memblokir garis-garis petir yang menakutkan. Apakah kamu bahkan manusia yang aneh lagi? Mata Zhuang terbelalak. Tidak peduli seberapa mantap keinginannya, dia tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya yang luar biasa terhadap lawan seperti itu. Tapi untungnya, Zhao Ruizi tidak memiliki waktu semudah yang Zhuang pikirkan. Setelah menahan selusin sambaran petir, penghalang emasnya juga tertutup retakan halus. Itu kemudian hancur berkeping-keping. Awan di bawah melonjak, dan kilat tak berujung tampaknya menyatu. Ekspresi Zhao Ruizi berubah dan dia dengan cepat kembali ke pulau tempat dia berada sebelumnya. Awan berangsur-angsur menjadi tenang kembali begitu mereka kehilangan target. Saat dia berdiri di tepi pulaunya dan melihat ke awan gelap, ekspresi Zhao Ruizi berubah serius. Tetapi ketika dia melihat pasangan itu di sisi lain, kemarahan berkobar di dalam dirinya lagi. Dia mengangkat tangannya dan menembakkan sinar emas dari jarinya ke arah mereka. Karena dia tidak bisa menyeberang, dia hanya akan membunuh mereka dengan serangan jarak jauh. Tetapi beberapa kilatan petir yang menakutkan muncul segera setelah kiemas meninggalkan pulaunya, langsung menghamburkannya. Tuan Permaisuri, apa yang sedang terjadi? Mata Zuan hampir keluar dari rongganya. Huff, kamu sangat sibuk mengobrol dengan putri mahkotamu beberapa saat yang lalu. Kamu akhirnya mengingatku, Mili menjawab dengan tidak puas. Namun, dia masih menjelaskan, Dungion baru telah muncul, jadi hukum dunia saat ini sedang dibuat ulang. Unsur-unsur dunia berada dalam keadaan yang sangat tidak stabil. Mencoba menggunakan kekuatan seseorang secara sembrono di sini hanya akan menarik elemen mengamuk ini. Kultivasi kaisar itu sangat tinggi sehingga apapun yang dia lakukan akan menimbulkan tingkat tertinggi dari kekuatan dunia ini. Biasanya, serangannya akan sangat kuat, tetapi di lingkungan yang tidak stabil ini, dia malah akan ditolak oleh dunia. Zuan menjadi semakin bersemangat. Bukankah itu berarti kaisar tidak bisa melakukan apa-apa? Lebih atau kurang, semakin besar kekuatan yang dia gunakan, semakin besar rebound dari dunia ini. Itu sebabnya kamu harus aman untuk saat ini. Mili hendak mengatakan sesuatu yang lain padanya, tapi dia melihat Zuan sudah berdiri di tepi pulau. Zuan mulai menari dan melambaikan tangannya di depan Zawruizi, mengejek, Kamu tidak bisa menangkapku, kurasa aku terlalu kuat. Sungguh pecundang, lalala gelombang. Mili, Bilinglong, dan Zawruizi semuanya terdiam. Bahkan Mili merasa anak nakal ini sangat membutuhkan pemukulan yang baik, apalagi kaisar. Mata Zawruizi menjadi sangat merah, bahkan asap keluar dari hidungnya. Dia menatap tajam ke arah Zuan. Sosoknya berkedip saat dia bergegas lagi, kali ini bahkan lebih cepat dari yang terakhir. Sayangnya, itu hanya membuat pantulan kekuatan dunia ini semakin menakutkan. Beberapa lusin sambaran petir menyambar jaring di sekelilingnya. Listriknya berbeda dari yang biasanya dilihat orang, itu malah menyerupai cairan ungu murni. Perbatasan pulau-pulau bahkan mulai mengkristal dari kejauhan, jadi mudah untuk membayangkan betapa kuatnya petir itu. Bahkan kaisar pun tidak bisa menahan kekuatan seperti itu. Penghalang emas di sekelilingnya dengan cepat pecah. Cincin di jarinya berkedip dengan cahaya kemasan, membantunya memblokir busur petir yang masuk. Bilinglong menatap cincin batu permata di jarinya dengan kaget. Dia selalu melihatnya di tangannya, tetapi dia mengira cincin ini hanyalah hiasan yang diberikan permaisuri kepadanya karena cinta kepada putranya. Ternyata semuanya adalah artefak sihir. Artefak apapun yang dapat memblokir petir yang menakutkan seperti itu pastilah tingkat atas. Sayangnya, kekuatan langit dan bumi tidak begitu mudah diblokir. Segera setelah itu, cincin-cincin itu terus berkedip dengan cahaya, tetapi setiap cincin itu hancur setelah bertahan hanya satu atau dua detik. Meski begitu, mereka sudah memberi Zaur Wizi cukup waktu untuk kembali ke pulau tempat dia sebelumnya berada. Dia tidak bisa lagi tetap tenang dan percaya diri seperti sebelumnya. Rambutnya telah hancur berantakan, dan ada beberapa tanda hitam hangus di wajahnya. Lengannya gemetar di lengan bajunya. Kerusakan yang dia alami pasti tidak ringan. Zuan berteriak dengan sedih. Ketika dia mendengar penjelasan mili, dia menggunakan fragran barf tanpa ragu-ragu, memaksa kaisar untuk menyerangnya di tempat. Dia ingin menggunakan kekuatan dunia untuk menyingkirkan sakit kepala yang hebat ini. Sayangnya, sang kaisar begitu kuat sehingga bahkan lautan petir yang menakutkan pun tidak dapat merenggut nyawanya. Zawar Wizi memberi Zuan pandangan dari pulau lain, dan kemerahan di matanya perlahan menghilang. Kemudian, dia berbalik untuk berjalan menuju gunung di belakangnya. Zuan tercengang. Apa-apaan? Fragran barf kehilangan efektifitasnya. Bukankah penjelasannya mengatakan efeknya tidak akan berakhir kecuali salah satu dari kita mati? Bab 845 Zuan dengan cepat bertanya kepada mili tentang apa yang terjadi. Mili berpikir dalam hati dan menjawab, ada tiga kemungkinan. Yang pertama adalah bahwa dunia masih dalam kekacauan, sehingga hukum dunia masih dibuat. Banyak energi yang biasanya dapat digunakan tidak dapat digunakan, dan keterampilan Anda itu juga telah terpengaruh. Yang kedua adalah kekuatan petir yang baru saja kita lihat. Petir adalah bentuk paling murni di dunia. Itu melenyapkan semua hal jahat. Zuan kesal. Apakah kamu menyebut keterampilanku jahat? Mili tertawa. Keterampilanmu itu memang cukup jahat. Ini kemungkinan jenis kutukan yang mempengaruhi jiwa. Tidak terlalu mengejutkan bahwa petir yang kuat membersihkannya. Petik 2. Zuan terdiam. Mili melanjutkan, kemungkinan ketiga adalah kaisar terlalu kuat, bahwa jiwanya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Dia mampu mempertahankan tingkat rasionalitas bahkan setelah dipengaruhi oleh keahlianmu. Setelah pengalaman sebelumnya, dia percaya bahwa mencoba membunuhmu sekarang hanya akan membahayakan dirinya sendiri. Jadi dia memutuskan untuk membunuhmu setelah dunia tenang. Zuan merajuk dan bergumam, itu kemungkinan terburuk. Dia selalu berpikir bahwa kemampuan sistem keyboard berada pada level tertinggi. Jika bahkan kemampuan ini tidak berguna melawan kaisar, bukankah dia praktis tak terkalahkan? Zuan tidak yakin. Dia memutuskan untuk memprovokasi pihak lain lagi. Karena itu, dia mengangkat suaranya dan berteriak, Hey! Lemak sialan! Zaur Wisi, yang duduk di bawah pohon bermeditasi, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Haley tidak bisa tidak melihat Zuan juga. Anak ini benar-benar kejam. Ketika orang lain menyinggung kaisar, mereka ingin berada sejauh mungkin, namun orang ini sebenarnya mengejek kaisar. Apakah anak ini akan melakukan sesuatu yang aneh lagi? Bilinglong juga menatapnya dengan bingung. Dia tidak mengerti mengapa dia melakukan ini. Tiba-tiba, Zuan menundukkan kepalanya dan mencium bibir merahnya di depan semua orang. Bibirnya sangat lembut dan membawa aroma manis. Kepala Bilinglong menjadi kosong, seolah-olah sebuah ledakan telah meledak. Tentara kematian Raja Kimanor dan Haley terdiam. Haley berpikir, apa-apaan ini? Anak ini bertindak terlalu jauh. Bahkan aku tidak tahan lagi, apalagi kaisar. Dia dengan cepat berbalik untuk melihat reaksi Zaur Wisi. Dia melihat bahwa mata kaisar sepenuhnya merah, dan tekanan yang mengerikan menyebar keluar. Anda telah berhasil mengatur Zauhan untuk plus 777 plus 777 plus 777. Tapi yang paling mengejutkan Haley adalah kaisar dengan cepat menutup matanya, seolah-olah tidak ada yang terjadi di depannya. Dia tidak bisa menahan perasaan kagum. Tingkat pengendalian diri ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh sembarang orang. Zuan juga terkejut. Kaisar bahkan bisa menanggung ini. Tetap saja, dia sudah mengkonfirmasi sesuatu, yaitu bahwa Fragrant Barf memang tidak efektif. Itu karena poin Rage yang diperoleh selama Fragrant Barf tidak dihitung. Melihat kaisar masih bisa tetap tenang, dia ingin mengeluarkan kalimat, istrimu luar biasa, untuk membuatnya gila. Tapi untuk menghormati Bilinglong, dia membuang pikiran itu. Bilinglong akhirnya tersadar dari linglungnya. Dia mendorongnya menjauh karena malu, lalu berlari ke pepohonan di belakang mereka dengan waspada. Apa yang baru saja dia lakukan sudah menantang tahun-tahun pendidikan dan pelatihannya tentang etiket. Begitu banyak orang yang menonton juga. Bagaimana dia bisa tahan dengan ini? Zuan menatap Zauruizi, lalu dengan cepat mengejar Bilinglong. Haley dan yang lainnya sudah mati rasa. Mereka berdua bergegas ke pepohonan, satu pria dan satu wanita, jadi siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Akankah yang mulia benar-benar hanya melihat ini terjadi? Mereka melihat bahwa Zauruizi terus diam, tetapi wajahnya berkedut dari waktu ke waktu. Haley dengan tegas memilih untuk tidak menyebabkan bencana tanpa alasan. Zuan mengejar Bilinglong. Dia bertanya dengan suara lembut, mengapa kamu berlari? Apakah kamu benar-benar menanyakan itu padaku sekarang? Anda melakukan itu kepada saya di depan semua orang itu. Bilinglong menatapnya, malu. Zuan tampak bersalah ketika dia bertanya, bukankah kamu yang pertama kali menciumku? Aku melakukan itu hanya untuk membuat marah orang itu. Itu bukan karena aku benar-benar merasakan sesuatu untukmu. Anda sebaiknya tidak memikirkan pikiran aneh apapun. Bilinglong terdengar bingung. Kemudian, dia dengan aneh menambahkan, apalagi, bahkan jika, bahkan jika ada sesuatu, jangan berpikir aku wanita yang mudah seperti itu. Zuan tertawa. Kamu juga tidak perlu terlalu memikirkannya. Saya melakukan itu sekarang untuk membuat marah kaisar juga, berharap dia akan kehilangan ketenangannya dan mencoba untuk membalas dendam. Dengan begitu, aku bisa menggunakan kekuatan dunia untuk mengalahkannya. Sayangnya, saya tidak berharap dia bisa tetap begitu tenang. Petik 2. Bagus. Entah kenapa, Bilinglong merasa sedikit kecewa saat mendengar jawaban Zuan. Dia berbalik dan tidak ingin melihatnya lagi. Ketika dia melihat rambutnya yang seputih salju, Zuan berpikir sebentar, lalu memberinya beberapa pil. Benar, kekuatan hidupmu telah rusak ketika kamu menggunakan teknik rahasia itu sebelumnya. Di sini, saya memiliki beberapa pil yang dapat membantu Anda memulihkan beberapa ki. Saya akan membantu Anda menyerap obat setelah Anda meminumnya. Dia telah membeli beberapa obat dari Jideng Tu saat itu. Selanjutnya, dia juga telah menerima banyak obat dari Cuyuzao sebelum dia masuk ke dalam, dan beberapa di antaranya membantu menstabilkan ki seseorang. Dia mengeluarkan semuanya sekarang. Bilinglong merasa hatinya melunak. Dia benar-benar ingat kondisinya saat ini. Dia agak malu menerima bantuan seperti itu setelah dia mengamuk kecil itu. Namun, ketika dia melihat rambut putihnya, dia masih mengulurkan tangannya. Terima kasih, gadis mana yang tidak peduli dengan penampilan mereka. Dia tidak akan berani meminum obat yang ditawarkan pria lain, tapi kali ini, dia tidak ragu sama sekali. Dia memakan pil itu dan duduk untuk menyalurkan ki yang hampir abis ke dalam tubuhnya. Zuan duduk di depan Bilinglong. Dia mengulurkan tangan dan meletakkan tangannya di titik akupuntur utama, memasukkan sejumlah besar ki ke dalam dirinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas ketika dia melakukannya. Ketika pemeran utama drama itu memperlakukan wanita, mereka akan selalu melepas pakaiannya. Dibandingkan dengan mereka, aku benar-benar pria yang polos dan jujur. Bilinglong jelas tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia mulai mencerna kekuatan obat di dalam dirinya dengan bantuannya. Gelombang kehangatan menyebar ke seluruh tubuhnya dan kulitnya menjadi lebih cerah. Meskipun obat-obatan ini jauh dari cukup untuk mengimbangi kekuatan hidupnya yang hilang, mereka masih memberi makan tubuhnya yang lemah. Zuan memperhatikan efeknya juga. Setelah berpikir sebentar, dia mengeluarkan akar spiritual yang besar, berkata, akar seribu tahun ini mengandung energi kehidupan yang melimpah. Jika Anda menelannya, itu akan membantu tubuh Anda. Petik 2. Mata Bilinglong melebar karena terkejut. Bukankah ini sesuatu yang kuberikan padamu sebelumnya? Dia agak bingung. Saat itu, dia adalah putri mahkota yang tinggi dan perkasa. Dia hanya memberikannya kepadanya untuk memenangkannya sebagai bawahan yang kompeten. Bagaimana dia bisa mengantisipasi bahwa begitu banyak hal akan terjadi antara dia dan bawahan itu saat itu? Zuan sama sekali tidak terpengaruh dan berkata dengan angkuh, bukankah ini berarti kita dipertemukan oleh takdir? Mungkin kehendak surga sedang bekerja di tengah-tengah kita. Hati Bilinglong berdebar kencang saat mendengar kata-kata itu. Mungkinkah mereka benar-benar dipertemukan oleh takdir? Wanita akan selalu merasakan rasa percaya yang aneh pada hal-hal misterius seperti itu. Mili mengejek saat dia melihat karena bosan. Anak ini benar-benar sesuatu yang lain. Dia menggunakan hadiah yang diberikan gadis itu untuk mengejarnya. Bagian terburuk dari semuanya adalah itu berhasil. Zuan merobek sepotong akar dan memberikannya kepada Bilinglong. Hanya ada begitu banyak yang bisa kita lakukan sekarang, jadi tolong makanlah. Biasanya, akar spiritual akan lebih baik digunakan sebagai bahan dalam menyiapkan pil, tetapi Zuan hanya memiliki pil kondensasi Qi. Jika dia mencoba memurnikan pil yang berbeda, dia mungkin hanya akan membuang-buang bahan berharga ini jika dia gagal, jadi dia lebih suka dia langsung menelannya sekarang. Bilinglong menyuarakan persetujuannya dan mengambil akar spiritual. Bibir merahnya terbuka sedikit saat dia mengisapnya. Sementara itu, di pulau lain, Zaur Wizi sedang menunggu dunia menjadi stabil agar dia bisa memberi pelajaran pada Zuan. Namun, dunia tidak menunjukkan tanda-tanda stabil bahkan setelah waktu yang lama, membuatnya semakin jengkel. Dia tidak berencana untuk memeriksa apa yang mereka berdua lakukan, keluar dari akal pikiran. Dengan pemahamannya tentang Bilinglong, dia tahu dia tidak akan pernah benar-benar melakukan apapun yang akan mempermalukan identitasnya. Tapi dia agak bosan dan kesal, jadi dia memutuskan untuk memperhatikan pulau lain. Haley ingin menguping mereka juga. Dengan kultivasinya, jarak 100 Zang tidak sulit sama sekali. Sayangnya, angin kencang menderu di sekitar mereka, dan dengan betapa kacaunya elemen-elemen itu, dia tidak bisa mendengar apa-apa. Tapi saat itu, badai tampaknya sedikit melemah. Suara lembut dan lemah Bilinglong muncul. Itu terlalu besar, aku tidak bisa menerima semuanya. Haley tercengang. Apa yang mereka berdua lakukan? Mereka benar-benar pergi sejauh itu. Dia menatap Zaur Wizi dan melihat bahwa lemak di wajahnya bergoyang-goyang di mana-mana. Zaur Wizi meraung marah ke arah langit. Zuan, aku akan meretas mayatmu menjadi ribuan keping. Anda telah berhasil mengendalikan Zauhan untuk plus 999 plus 999 plus 999 plus 999. Bab 846. Di pulau lain, Zuan melompat ketakutan. Apa sih yang salah dengan dia? Bilinglong juga bingung. Saya tidak tahu. Zuan berkata, kalau begitu, abaikan saja dia. Ayo lanjutkan. Oke. Bilinglong berpikir sejenak sebelum berkata, lain kali jangan terlalu memaksakan diri, aku benar-benar tidak bisa mengatasinya. Dia baru saja mencerna obat yang diberikan Zuan padanya. Sekarang dia telah memakan akar spiritual, dia penuh dengan kekuatan obat. Jika Ki yang ditransmisikan oleh tangan di punggungnya terlalu kuat, dia benar-benar tidak akan bisa menerimanya. Zuan menganggup dan menjawab, Oke. Keduanya dengan cepat melanjutkan perawatan. Tetapi mereka tidak tahu seperti apa kata-kata ini bagi orang-orang di pulau lain. Heli sudah sangat ketakutan sehingga dia tidak berani menatap Zaur Wizi. Dia hanya diam-diam memperlebar jarak di antara mereka, mengutuk Zuan dan Bilinglong dalam hati. Tidak bisakah kalian bermain dengan tenang di sudut atau semacamnya? Kenapa kamu harus melakukan semua itu? Bagian terburuknya adalah Kaisar tidak bisa pergi untuk membalas dendam sekarang. Orang-orang seperti dia di pihak yang sama malah yang dalam bahaya. Zaur Wizi menyerbu ke depan dengan marah, tetapi sayangnya, dia dikirim kembali setelah disambar petir dengan menyedihkan. Mungkin karena dia telah menantang dunia lagi dan lagi, dunia tampaknya menjadi marah. Segala macam kilat menyambar ke arah pulau tempat dia berada. Pada saat yang sama, dunia di atas kepala mereka mulai pecah juga, dan beberapa bongkahan batu yang menyala turun. Mungkin pulau Zaur Wizi telah menyebabkan terlalu banyak keributan, begitu banyak meteor yang menyala jatuh ke sana. Ekspresinya berubah muram. Jika pulau ini dihancurkan oleh meteor ini, mereka akan tamat. Karena itu, dia dengan cepat bergerak untuk memblokir mereka. Sayangnya, jumlahnya terlalu banyak. Bahkan dengan kultifasinya yang kuat, dia tidak bisa menghentikan semuanya. Beberapa yang lebih kecil jatuh melalui celah. Heli dan tentara kematian lainnya dengan cepat menghentikan meteor yang lebih kecil. Mereka semua sangat tertekan. Apa-apaan ini, Zuan menikmati dirinya sendiri di sisi lain, namun kita harus menghadapi semua ini. Di sisi lain, Zuan tidak memiliki waktu luang untuk terus menikmati dirinya sendiri. Sebagian besar meteor itu jatuh ke arah pulau Zaur Wizi, tetapi masih ada beberapa yang datang setelahnya. Dia tidak punya pilihan selain bangun dan berurusan dengan mereka. Dia agak kesal karena pulau yang dia pilih akhirnya menjadi sangat kecil, tetapi dia berubah pikiran sekarang. Itu karena pulau itu kecil sehingga dia tidak perlu terlalu khawatir, memungkinkan dia untuk melindunginya. Mereka yang hadir berpikir bahwa meteor itu hanya sementara. Namun, bahkan setelah itu berlanjut untuk beberapa saat, hujan meteor tidak menunjukkan tanda-tanda akan berakhir sama sekali, dan itu berlanjut selama tiga hari. Zuan dan Zaur Wizi, serta orang-orang Raja Kimanor, semuanya bertempur melawan hujan meteor. Untungnya, para pembudidaya tidak seperti orang biasa, mereka bisa pergi setengah bulan tanpa makan atau tidur. Tapi masih ada batasan untuk itu. Banyak tentara kematian tewas karena kelelahan atau dihancurkan oleh meteor. Yang lain juga tidak mudah. Hanya Zaur Wizi saja yang tampaknya baik-baik saja. Rambutnya, yang telah hangus oleh petir sebelumnya, telah diperbaiki lagi. Meskipun Zuan menghadapi situasi ini sendirian, jumlah tanah yang harus dia lindungi lebih kecil, jadi dia memiliki waktu yang relatif lebih mudah. Tapi dia masih berjuang sendirian. Meskipun kondisi Bilinglong membaik dan dia bisa membantu, pada tingkat kultifasinya, dia hanya bisa mengurus beberapa meteor kecil. Zuan mulai merasa lelah setelah hujan meteor berlanjut selama tiga hari. Apa yang membuatnya merasa lebih tidak berdaya adalah dia tidak tahu berapa lama lagi itu akan berlanjut. Dia meminta nasihat dari Mili. Mili menjawab, dunia di atas kita saat ini sedang runtuh. Ini adalah dunia yang sangat besar, jadi saya tidak berpikir ini akan berakhir untuk beberapa waktu. Zuan merasa lebih putus asa ketika mendengar jawabannya. Dua hari lagi berlalu, lupakan Zuan, kelompok lain juga berjuang untuk bertahan. Zaur Wizi masih berdiri tegak, tetapi banyak orang dari Raja Kimanor tidak tahan. Mereka tidak berdaya untuk terus melindungi diri mereka sendiri. Lubang mencolok terbentuk di pertahanan mereka. Tiba-tiba, raungan muncul dari hutan di belakang mereka saat seekor ular piton terbang keluar untuk membantu mereka memblokir meteor yang masuk. Piton ini panjangnya beberapa lusin zang, auranya tidak kalah dengan yang pernah dilawan oleh kelompok ular bulan Giyokzuan sebelumnya. Beberapa binatang kuat lainnya keluar untuk melindungi pulau itu juga. Ketika binatang mencapai tingkat yang lebih tinggi, mereka akan mengembangkan perasaan. Mereka tahu bahwa jika pulau itu dihancurkan, mereka semua akan tamat juga. Mereka tidak berani menunjukkan diri mereka lebih awal karena takut terhadap aura Zaur Wizi. Tapi sekarang situasinya tampak mengerikan, mereka tidak bisa diganggu untuk mengkhawatirkannya lagi. Mereka bahkan lebih kuat dari tentara yang mati. Zaur Wizi segera merasakan tekanannya berkurang. Mau tak mau dia menatap pulau lain, menyeringai ketika dia melihat betapa Zuan sedang berjuang. Zaur Wizi tidak bisa menyeberang, tetapi meskipun demikian, bocah itu tampaknya sudah diambang kehancuran. Jika Zuan mati di bawah kekuatan dunia, itu bisa berfungsi untuk melampiaskan kebenciannya. Sayang sekali dia tidak bisa menangkap anak itu sendiri dan mengulitinya hidup-hidup. Di sisi lain, situasi Zuan benar-benar tidak bagus. Pulau tempat dia berada cukup kecil, jadi dia bisa melihat semua yang ada di sana dari tempatnya berdiri. Tidak ada binatang buas yang kuat di sana untuk membantunya. Bilinglong telah kehilangan terlalu banyak kekuatan hidupnya sebelumnya, dan hanya pulih sedikit, jadi dia tidak bisa banyak membantunya. Dia tidak tidur sedikit pun, berjuang melawan meteor dari pagi hingga sore. Dia benar-benar mulai hancur setelah bertarung begitu lama. Melihat daratan yang tampak tak terbatas di atas mereka, dia tidak tahu berapa bulan dan tahun itu akan terus runtuh. Dia memberitahu Mili dengan senyum pahit, Tuan Permaisuri, saya akan menendang ember. Aku minta maaf karena kamu harus mati bersamaku. Mereka tidak akan bisa bertahan sampai meteor menghilang bahkan jika Mili membantu. Lagipula, benua di atas mereka terlalu besar. Mili berkata, Aku telah mengamati situasi selama ini, tetapi elemen dunia ini tidak menunjukkan tanda-tanda stabil. Namun, saya telah memperhatikan sesuatu yang menarik, yaitu karena hukum dunia kacau, Ki Primordial di sini berlimpah. Petik 2 Zuan sama sekali tidak punya waktu luang untuk memperhatikan hal-hal seperti itu. Apa yang biasanya dia fokuskan adalah Sutra Phoenix Nirvana, karena biasanya, Ki Primordial terlalu langka dan berharga. Namun, dia dengan cepat merasakan sekelilingnya ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia terkejut menemukan bahwa ada Ki Primordial di mana-mana. Setiap sel di tubuhnya tampak bersorak kegirangan. Pada awalnya, dunia tidak secara jelas dipisahkan menjadi langit dan bumi, melainkan mengambil bentuk kekacauan utama. Mili melihat dunia yang berubah di sekelilingnya. Situasi saat ini memiliki beberapa kesamaan dengan awal dunia, itulah mengapa ada begitu banyak Ki Primordial yang langka ini. Anda harus menggunakan kesempatan ini untuk mengoperasikan Sutra Asal Primordial dan melunakkan tubuh Anda. Jika Anda melakukan itu, itu akan membantu Anda selamat dari cobaan ini. Petik 2 Zuan sudah menyadarinya sebelum Mili mengatakan apapun. Dia menggunakan Sutra Asal Primordial sepenuhnya. Ki Primordial di sekitarnya bergegas menuju tubuhnya dengan gila, memasukinya dan terus-menerus membuat tubuhnya marah. Zuan merasa semua kelelahannya hilang dalam sekejap. Sebaliknya, ia merasa seolah-olah berada dalam kondisi terbaik dalam hidupnya. Dia meraung dengan penuh semangat dan menghancurkan meteor yang turun satu demi satu dengan tinjunya, menggunakannya untuk memuji tubuh Sutra Asal Primordial. Ketika Zaur Wizi di sisi lain melihat tindakan Zuan, dia hanya bisa mencibir. Tidak lebih dari perjuangan gila terakhir. Dengan penglihatannya, dia sudah menyimpulkan bahwa dengan kultivasi Zuan, membuang-buang kekuatan hanya akan mempercepat kematiannya. Haley melihat Bilinglong menatap Zuan dengan mata penuh kekaguman. Dia menghela nafas dan berkata, apakah ini pemuda? Mereka tidak tahu bagaimana mengatur kecepatan mereka sendiri dan hanya tahu bagaimana membuang hidup mereka secara membabi buta. Dia dalam situasi saat ini semua karena seorang wanita. Namun demikian, Putri Mahkota sangat cantik, jadi mati dengan kecantikan seperti itu di sisinya bukanlah akhir yang terlalu buruk. Tetapi yang mengejutkan dia dan Kaisar adalah bahwa Zuan tidak hanya tidak pingsan setelah melanjutkan sepanjang hari, dia malah tampak semakin kuat. Tinjunya menghancurkan meteor yang turun tanpa tanda-tanda berhenti. Zau Ruizi mengerutkan kening. Namun, dia mengira itu mungkin karena beberapa teknik terlarang dan tidak terlalu khawatir. Namun setelah tiga hari berikutnya, sosok Zuan yang gagah berani masih berjuang, akhirnya membuatnya khawatir. Stamina mengerikan macam apa yang dimiliki bocah itu. Zau Ruizi sangat terkejut. Dia bahkan mulai mengagumi anak itu. Jika bukan karena dia bahkan berani mencemarkan Linglong. Tapi dia dengan cepat membuang pikiran itu. Bocah ini jelas bukan tipe orang yang akan menyerah. Sebagai seorang Kaisar, dia tidak bisa mentolerir keberadaan orang seperti itu. Di sisi lain, pada awalnya, Bi Linglong merasa kagum dengan keberanian Zuan, tetapi lambat laun dia mulai merasa khawatir bahwa dia mungkin tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Ah Su, kamu tidak akan bisa bertahan seperti ini. Bagaimana kalau kamu istirahat dan biarkan aku menggantikanmu sebentar? Dia akan senang jika dia bisa membelikannya bahkan beberapa detik penangguhan hukuman. Zuan memukul dadanya sendiri dan berseru sambil tertawa. Jangan khawatir, aku merasa baik-baik saja. Saat ini, tubuhku bahkan lebih keras dari meteor-meteor ini. Wajah Bi Linglong memerah. Dia mendengus. Orang ini benar-benar cabul. Bab 847 Zuan jelas tidak tahu bahwa Bi Linglong sedang memikirkan hal-hal aneh. Setelah dia menjawabnya, dia fokus menyerap Ki Primordial. Pada kenyataannya, sebagian besar Ki Primordial digunakan untuk menghentikan meteor yang tidak pernah berakhir. Namun, Ki Primordial yang digunakan untuk itu tidak sia-sia, karena berfungsi untuk terus melunakkan daging dan tulangnya. Dia bisa dengan jelas merasakan setiap inci kulitnya menjadi lebih kuat. Itu tidak menjadi sekeras batu, melainkan memiliki kekuatan elastis yang kuat. Setelah kulitnya dihaluskan, dia kemudian menggunakan Ki Primordial untuk melunakan otot, tulang, pembuluh darah, dan organ dalamnya. Dia merasa bahwa setelah proses ini selesai, tubuhnya akan menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, serangan pembudidaya normal tidak akan bisa berbuat banyak padanya bahkan jika dia tidak repot-repot menggunakan Ki untuk bertahan. Zuan ingat Yun Jianyu mengejeknya, mengatakan bahwa tubuh Grandmaster berbeda dari orang normal dan hanya orang kuat yang bisa menembus mereka yang setingkat dengannya. Tapi dia yakin bahwa sekarang, lupakan seorang Grandmaster, dia sekarang cukup tangguh bahkan untuk melakukan keabadian bumi. Tetapi satu-satunya bumi yang abadi di dunia ini adalah Kaisar, jadi dia langsung ingin muntah ketika memikirkan itu. Setengah bulan berlalu begitu saja, Zuan sudah benar-benar melunakan tubuhnya tiga kali lipat. Dia belum pernah merasa begitu kuat sebelumnya, setiap sel di tubuhnya penuh dengan kekuatan ledakan. Bilinglong tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Dia menyentuh kulitnya dengan ujung jari, bertanya, mengapa saya merasa warna kulit Anda menjadi lebih terang? Betulkah? Zuan sedikit terkejut. Mungkinkah dia dilahirkan untuk menjadi anak laki-laki yang cantik? Saya yakin, Bilinglong agak iri, dan kulitmu sangat menakjubkan. Itu bahkan lebih cantik dari seorang gadis. Zuan menyadari bahwa proses tempering telah membuatnya terus-menerus mengelupas dan menciptakan kulit baru. Itulah mengapa kulitnya menjadi lebih putih dari sebelumnya. Disentuh secara sepihak seperti ini rasanya seperti sedang dimanfaatkan. Bagaimana kalau aku menyentuhmu sedikit juga, untuk membuatnya adil? Dia berteriak. Bilinglong mendengus. Dia mundur selangkah, wajahnya memerah. Orang cabul. Dia berbalik dan mengabaikannya sesudahnya. Zuan merajuk. Mengapa baik-baik saja ketika dia menyentuhku, tapi aku cabul jika aku ingin menyentuhnya? Mili terbatuk dan berkata, berhentilah menggoda Putri Mahkota. Lapisan apa yang telah dicapai sutra asal primordial Anda? Petik 2. Zuan menjawab, Saya sebenarnya sudah menyelesaikan lapisan ketiga beberapa waktu lalu. Tapi saya tidak memiliki bagian kedua sutra asal primordial, jadi saya tidak bisa melangkah lebih jauh. Akan sia-sia jika saya membiarkan semua ki primordial ini pergi, jadi saya membuat tubuh saya marah tiga kali lagi. Petik 2. Tiga kali lagi. Mata Mili melebar dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuhnya. Ini benar-benar kesempatan yang luar biasa bagi Anda. Meskipun generasi raja kin berturut-turut memiliki bakat luar biasa, mereka hanya mampu menyelesaikan satu penyempurnaan hingga sempurna. Siapa yang tahu betapa tangguhnya tubuh Anda ketika Anda benar-benar mengolah teknik ini? Petik 2. Zuan tersenyum pahit. Aku hanya melakukan ini karena aku tidak punya pilihan. Saya bahkan tidak memiliki paru kedua teknik ini, jadi saya hanya bisa terus menyempurnakan tubuh saya berulang kali. Petik 2. Mili menggelengkan kepalanya. Sampai tingkat tertentu, ini benar-benar akan membawa Anda ke tingkat yang sama sekali berbeda. Saya cukup ingin tahu keadaan seperti apa yang akan Anda capai setelah Anda sepenuhnya mengolah sutra asal primordial. Petik 2. Zuan berkata, tapi saya tidak tahu di mana bagian terakhir itu. Saya bahkan mungkin tidak dapat menemukan makam Westhound yang misterius dalam hidup saya. Di ruang bawah tanah, jiwa sisa raja kin telah menyuruhnya untuk mencari makam Westhound jika dia menginginkan bagian lain dari sutra ini. Sayangnya, dia telah mencari di mana-mana, dan bahkan mengakses jaringan informasi utusan bersulam, tetapi dia tidak menemukan apapun. Dia hanya bisa menyerah sebagai hasilnya. Ekspresi Mili berubah aneh. Jangan khawatir, kamu akan segera menemukannya. Zuan tidak memperhatikan keanehan dalam suaranya. Dia mengangkat kepalanya dan bertanya, Tuan Permaisuri, apakah Anda memperhatikan bahwa meteor tampaknya telah berkurang? Unsur-unsur kacau tampaknya telah sedikit tenang juga. Petik 2. Mili mengangguk. Saya percaya penjara bawah tanah baru akan segera muncul sepenuhnya. Zuan tidak terlalu peduli dengan penjara bawah tanah baru, dan malah menjadi khawatir. Bukankah Kaisar akan datang untuk membunuh kita jika elemen-elemennya stabil? Mili menjawab, Jangan khawatir, hukum dunia baru berbeda dari sebelumnya. Dia tidak akan bisa menyeberang secepat itu. Zawar Wizi mengamati mereka dari sisinya. Setelah sedikit ragu, dia memutuskan untuk tidak melakukan gerakan gegabuh. Jelas bahwa dengan kultifasinya, dia dapat merasakan bahwa hukum dunia baru tidak setenang kelihatannya di permukaan. Tindakannya sebelumnya telah membuatnya kehilangan banyak muka lagi dan lagi tanpa mencapai apapun, membuatnya tampak seolah-olah dia hanya tahu bagaimana menunjukkan kemarahannya tanpa daya. Itulah mengapa dia memutuskan bahwa dia hanya akan bergerak ketika dia memiliki kepastian 100%. Dia ingin tertawa ketika memikirkan itu. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali dia merasakan hal seperti itu. Dengan kultifasi dan statusnya, kapan dia tidak memiliki keyakinan mutlak ketika dia melakukan sesuatu. Bahkan ketika dia menghadapi Rajaki di tempat terbuka, dia masih merasa semuanya ada dalam kendalinya. Namun di sini, anak nakal seperti Zuan telah berada di luar kendalinya beberapa kali. Namun, semakin banyak hal seperti ini, semakin dia akan membuat Zuan membayar nanti. Tiba-tiba, gemuruh datang dari atas saat seluruh dunia mulai turun perlahan. Orang-orang dari Rajaki Manor menjadi pucat, mata mereka penuh keputusasaan. Bahkan ekspresi Zauruizi yang selalu tenang pun berubah. Meskipun kultifasinya tinggi, itu tidak pada tingkat di mana dia bisa menahan seluruh benua. Meskipun sebagian besar dari daratan itu telah pecah dari setengah bulan hujan meteor, pada akhirnya itu masih merupakan seluruh benua. Jika itu menimpa mereka seperti ini, lupakan tentang bumi yang abadi, bahkan yang abadi pun akan hancur. Ketika dia melihat daratan yang menurun, Bi Linglong tanpa sadar bergerak lebih dekat ke Zuan. Sepertinya baru pada saat itulah keputusasaan sedingin es di hatinya dihancurkan oleh sepotong kehangatan. Meskipun Zuan juga sangat gugup, dia masih memegang tangannya untuk menghiburnya. Bi Linglong gemetar. Biasanya, dia pasti akan menarik tangannya kembali dengan malu-malu. Tetapi dalam situasi ini, dia tidak ingin jari-jari yang saling bertautan itu terpisah. Kakak Permaisuri, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita benar-benar akan mati di sini? Zuan memanggil Mili dengan panik. Untuk apa kamu panik? Hanya terus menonton. Mili mendengus. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat benua, sedikit kesedihan melintas di wajahnya yang menakjubkan. Zuan bingung. Sejak mereka memasuki penjara bawah tanah ini, dia merasa bahwa reaksinya selalu agak aneh. Itu berhenti, itu berhenti. Orang-orang Raja Kimanor bersorak gembira. Daratan di atas mereka telah berhenti ketika mencapai beberapa ratus zang di atas kepala mereka. Bahkan Zaur Wizi menghela nafas lega. Tiba-tiba, mereka bisa mendengar suara retakan. Mereka dengan cepat mengangkat kepala mereka dan melihat bahwa beberapa retakan besar yang terlihat telah muncul di benua itu. Retakan itu tumbuh lebih besar dan lebih besar sampai akhirnya, seluruh benua terbelah menjadi tiga bagian. Batu yang berserakan, tanah, pohon, dan hal-hal lain seperti itu menghujani dari atas. Zuan dan yang lainnya memulai babak baru perlindungan pulau. Tapi hal-hal itu tidak jatuh lama. Segera setelah itu, seberkas cahaya turun, mengakhiri periode kegelapan yang panjang. Embusan angin menyapu melewati, asap dan debu yang membubung karena bumi yang terbelah berhamburan. Mereka yang hadir menengadah, melihat tiga pulau besar melayang di atas mereka. Setiap pulau berkali-kali lebih besar dari pulau tempat Zaur Wizi berdiri. Daripada menyebutnya pulau terapung, lebih baik menyebutnya benua terapung. Sepertinya aku melihat langit biru. Sinar matahari, aku bisa melihat sinar matahari. Setelah setengah bulan perjuangan yang pahit, orang-orang Raja Kimanor bertahan hidup dengan susah payah. Mereka semua menitikan air mata kebahagiaan. Apa itu di sana? Apakah itu istana abadi? Seseorang tiba-tiba menunjuk ke benua yang berada tepat di atas mereka. Daratan asli telah dibagi menjadi tiga bagian, dan mereka kebetulan berada di bawah benua tengah, jadi mereka sudah bisa melihat beberapa hal di atasnya. Mereka melihat segala macam dekorasi dan bangunan. Apa yang tampak seperti istana mengjulang satu demi satu ke langit? Setiap kamar tampak seolah-olah terbuat dari emas, perak, dan batu giok. Bab 848 Tatapan Zawar Wizi dipenuhi dengan kegembiraan. Ketika dia memikirkan keabadian yang berpotensi dia dapatkan, dia hampir berhenti peduli pada Zuan. Kepemilikan, bagaimanapun juga, hanyalah pilihan terakhir. Jika dia benar-benar bisa mendapatkan keabadian, dia benar-benar akan menggunakan tubuhnya sendiri. Dia berjalan ke tepi pulau terapung, memutuskan untuk terbang menuju tiga pulau. Meskipun jarak mereka beberapa ratus zang, jaraknya tidak terlalu jauh untuknya. Namun, dia tiba-tiba berhenti. Setelah ragu-ragu, dia memerintahkan Heli, terbang dan lihat-lihat dulu. Wajah Heli langsung memucat. Meskipun dia ingin tahu tentang hal-hal apa yang disembunyikan oleh gunung-gunung abadi ini, dia biasanya pemalu dan berhati-hati. Dia segera mengerti bahwa Kaisar ingin dia menggunakan dia sebagai kelinci percobaan. Mereka baru saja mengalami lebih dari setengah bulan neraka. Meskipun pemandangannya tampak damai, siapa yang tahu bahaya macam apa yang ada. Sayangnya, dia tidak bisa menentang perintah Kaisar. Namun, dia tiba-tiba punya ide. Dia memerintahkan beberapa ahli Raja Kimanor untuk memimpin. Pada saat yang sama, dia berjanji bahwa jika mereka menemukan sesuatu yang baik di sana, itu akan menjadi milik mereka. Orang-orang ini biasanya agak tunduk dan mudah terpengaruh. Benar saja, napas mereka menjadi terengah-engah saat mendengar kondisi itu. Pegunungan abadi ini terlalu menakjubkan untuk dilihat. Mereka benar-benar cocok dengan deskripsi tempat tinggal abadi yang legendaris. Jika mereka bisa memimpin lebih dulu, mereka mungkin menemukan beberapa peluang ajaib. Bahkan jika mereka tidak menemukan apapun, mereka dapat melihat beberapa buah yang jelas luar biasa. Jika mereka memakan beberapa dari mereka, bahkan jika mereka tidak mengalami kelahiran kembali yang lengkap, membuat kemajuan yang signifikan dalam kultivasi mereka tidak akan menjadi masalah. Karena itu, mereka setuju dengan penuh semangat. Zaur Wizi tersenyum. Haley ini cukup berbakat. Bagaimanapun, dia hanya membutuhkan orang untuk mencari tahu situasinya. Dia tidak peduli siapa yang naik ke sana. Adapun apakah mereka benar-benar menemukan sesuatu atau tidak, tidak masalah jika itu tidak menarik minatnya. Jika ya, mengapa dia membiarkan mereka memilikinya? Para ahli dari Raja Kimanor belum berada di peringkat ke-9 dan tidak bisa terbang. Tetapi sekarang setelah dunia stabil, ada pulau-pulau terapung di sekitar mereka. Jarak antara setiap pulau tidak terlalu jauh, jadi dengan budidaya mereka, melompat tidak terlalu sulit. Haley bahkan membantu mereka sedikit. Dengan kultivasinya di puncak peringkat ke-9, bahkan batu yang dielempar akan mencapai tiga gunung suci itu. Para ahli meminjam kekuatan dorongannya untuk mendarat di pulau terapung terdekat. Mereka khawatir bahwa mereka mungkin kalah oleh rekan-rekan mereka, jadi mereka semua keluar. Tapi ekspresi mereka tiba-tiba berubah di tengah jalan. Apa yang sedang terjadi? Seseorang berteriak ketakutan, karena mereka menemukan bahwa semua kekuatan mereka tiba-tiba menghilang. Kemudian, para ahli mulai jatuh kembali seperti gumpalan besi. Mereka seperti orang yang tenggelam, dengan panik melambaikan tangan mereka untuk mencoba dan mengambil sesuatu, tetapi mereka berada di udara. Apa yang bisa mereka ambil? Segera setelah itu, mereka jatuh dari langit satu demi satu, berteriak ketakutan dan ketakutan. Mereka yang tersisa memucat ketakutan saat mereka menyaksikan. Kabut hitam di bawah mereka sudah naik lebih tinggi dan lebih tinggi. Itu sudah dekat dengan pulau-pulau kecil. Tetapi dibandingkan dengan warna awalnya yang hitam pekat, sekarang setelah sinar matahari menyebar lagi, kabut hitam itu menjadi merah muda. Itu sekarang seindah cahaya matahari terbenam. Para ahli jatuh ke dalam awan kabut, dan jeritan mereka yang menyedihkan terhenti. Hah, mereka telah menciptakan gangguan yang begitu besar, jadi sulit bagi Zhu Wan untuk tidak menyadarinya. Hukum dunia jelas sudah stabil, jadi mengapa mereka jatuh? Lebih jauh lagi, bahkan pulau-pulau besar itu bisa melayang di langit, jadi mengapa orang-orang ini, yang kecil dibandingkan, jatuh seperti itu? Dia dengan cepat bertanya pada Mili, tetapi menyadari bahwa dia sudah terlalu bergantung padanya. Itu seperti pepatah terkenal, jika Anda tidak tahu tentang sesuatu di luar China, Google itu, jika Anda tidak tahu tentang sesuatu di dalam China, Baidu itu, jika Anda tidak tahu sesuatu tentang Ahem, dia merasa seolah-olah Mili menjadi Google dan Baidunya. Mili menjelaskan, setiap dunia memiliki hukumnya sendiri. Hukum-hukum ini bisa menjadi segala macam hal yang aneh, dan Anda tidak punya pilihan selain menerimanya. Setelah pembudidaya mencapai Grandmaster atau tingkat keabadian bumi, mereka dapat membuat domain mereka sendiri, yang setara dengan dunia yang sangat kecil. Hukum ditetapkan oleh mereka, sehingga mereka dapat menggunakan hukum yang tidak menguntungkan bagi lawan yang menyerang wilayah mereka. Musuh manapun yang tidak menyadarinya mungkin akan sangat menderita. Zuan ingat seperti apa saat dia menghadapi Zauruisi. Dia tidak bisa bergerak satu inci pun di dalam domain pihak lain. Jika bukan karena fakta bahwa elemen dunia berada dalam kekacauan, menghancurkan wilayah kekuasaan Kaisar, dia mungkin sudah mati. Mili melanjutkan, Dungeon ini mirip, saya percaya itu mencegah penerbangan. Adapun mengapa pulau-pulau raksasa itu bisa terus terbang di udara, sementara orang tidak, tidak perlu dipikirkan lebih jauh. Anda hanya perlu tahu bahwa undang-undang itu ada dan bagaimana mereka beroperasi. Anda mungkin menemukan hukum yang bahkan lebih aneh dan lebih aneh. Zuan setengah mengerti apa yang dia katakan. Betapa hebatnya jika dia bisa menciptakan dunianya sendiri. Jika dia memiliki kemampuan untuk menetapkan hukum dunia di masa depan, dia pasti akan membuat pantai di mana-mana. Bikini akan memenuhi jalan-jalan, dan hanya tank top dan celana pendek yang akan menjadi batasnya, tidak ada lagi pakaian di luar itu. Mili berbicara lagi. Yang perlu kamu perhatikan adalah kabut merah muda. Kami jelas tidak dapat melihat kilat lagi, tetapi mengapa orang-orang itu menjadi diam saat mereka jatuh ke awan kabut. Zuan bertanya dengan bingung, jangan bilang itu beracun. Jika itu racun, maka kamu seharusnya bahagia karena kekebalan racunmu. Mili mengerutkan kening, tapi bahkan racun yang kuat pun tidak bisa langsung membunuh para pembudidaya itu. Selanjutnya, kabut masih naik. Meskipun tidak bergerak cepat, itu akan mencapai tempat ini cepat atau lambat. Di pulau lain, para prajurit Deduan tidak berani untuk terus mencoba ketika mereka melihat rekan-rekan mereka mati dengan mengenaskan. Heli juga sakit kepala. Aku sudah selesai. Bagaimana jika Kaisar meminta saya untuk pergi dulu? Untungnya, Zaur Wizi sedang tidak ingin memperhatikannya. Sebaliknya, dia berdiri di tepi pulau dan mengamati kabut di bawah. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya, meraih ekor ular piton besar dari hutan. Dengan raungan kaget, piton berjuang dengan panik. Ia mencoba membungkus dirinya di sekitar Zaur Wizi, mulutnya melebar dan menggigitnya. Zaur Wizi mendengus. Dengan jentikan pergelangan tangannya, tubuh ular piton itu beriak seperti gelombang. Dengan itu, semua tulangnya menjadi terputus-putus, tubuhnya menjadi lemas seperti mi, tidak bisa menahan sama sekali. Meskipun budidayanya telah mencapai levelnya saat ini, ia tidak dapat membebaskan dirinya dari kelemahan menjadi ular. Binatang buas di hutan menyembunyikan diri dalam ketakutan, seolah-olah mereka hanya bisa merasa sedikit lebih aman jika mereka menjauh dari kaisar. Para penonton menelan ludah, mereka hanya bisa menghela nafas kagum terhadap kekuatan kaisar. Bahkan binatang buas yang menakutkan ini telah begitu mudah ditundukkan. Zaur Wizi menurunkan piton ke dalam kabut awan. Karena panjang tubuhnya yang konyol, ia hampir tidak bisa menyentuh tepi kabut. Setelah beberapa saat, dia dengan cepat mengerutkan kening dan menarik piton itu kembali. Para penonton terkejut, karena setengah dari kepala ular piton itu kini telah hilang. Setengah bagian depan tidak terlihat, dan tidak ada setetes darah pun yang jatuh dari luka yang bersih. Mereka tidak tahu benda apa yang menyegel area itu. Mereka akhirnya tahu mengapa orang-orang itu menjadi diam setelah melakukan kontak. Mereka sudah seperti ular ini, dimangsa oleh kekuatan yang tidak diketahui dan misterius. Mereka semua merasa putus asa ketika melihat kabut naik lebih tinggi dan lebih tinggi. Zuan menghela nafas. Pria itu benar-benar kejam. Ular piton itu membantunya melindungi pulau itu selama hampir sebulan penuh, jadi itu seharusnya menjadi teman baik atau buruk, namun dia mengubahnya begitu cepat. Bilinglong juga menjadi pucat. Kaisar adalah yang paling kejam dari semuanya. Itu adalah sesuatu yang selalu dia pahami. Hanya saja dia adalah putri mahkota, dan Kaisar selalu mendukung putra mahkota. Dia selalu menargetkan musuh dengan metode kejamnya, jadi dia hanya merasakan kekaguman, dan bahkan sedikit kekaguman. Tetapi baru sekarang setelah Kaisar menjadi musuhnya, dia mengerti betapa menakutkannya orang seperti itu. Zuan menepuk lengannya dengan lembut untuk menghiburnya. Zaur Wizi berkata dengan dingin dari pulau lain, berhentilah menggoda. Mengapa Anda tidak memikirkan cara untuk maju? Bahkan dengan kemampuan Kaisar, dia masih agak bingung. Domain baru sangat menekannya, jika tidak, jarak beberapa ratus sang tidak akan menjadi masalah besar sama sekali. Dia sangat membenci Zuan, tetapi dia harus mengakui bahwa anak itu tajam, dan dia juga memiliki banyak keterampilan yang aneh dan aneh. Dia mungkin memiliki solusi untuk situasi ini. Kabut di bawah semakin dekat dan dekat. Meskipun kabut mungkin tidak bisa membunuhnya dengan kultifasinya, dia tidak bisa bertahan selamanya, apalagi fakta bahwa dia masih ingin mengejar keabadian. Zuan terkeke ketika mendengar apa yang dikatakan Zaur Wizi. Aku mengerti, kamu memohon padaku. Tapi kenapa aku merasa sikapmu tidak benar? Mungkin saya akan merasa sedikit lebih termotivasi jika Anda berbicara dengan baik. Bab 849 Zaur Wizi terdiam Anda telah berhasil mengendalikan Zauhan untuk Plus 482 Plus 482 Plus 482 Plus 482 Dengan jabat tangannya, ular piton itu mencambuk seperti cambuk saat dia menyerang karena marah. Dengan kekokohan tubuh ular sanca, angin yang bertiup kencang akibatnya bisa terasa dari jauh. Bahkan sebuah gunung mungkin akan rata jika terkena serangan seperti itu. Zuan tetap tidak terpengaruh. Ular sanca yang mengaum itu melewatinya, tetapi ia meleset beberapa lusinsang. Dia menyarankan sambil tertawa, mungkin kamu harus berdiri sedikit lebih dekat. Alasan dia bisa tetap tenang adalah karena jarak mereka beberapa ratus zang satu sama lain, dan ular itu jelas tidak terlalu panjang. Setengah dari kepala ular sanca itu telah hilang sebelumnya, jadi dia jelas tidak perlu takut. Dia bahkan mengambil langkah maju setelah berbicara. Pada awalnya, dia ingin menyalin Fang Tang Jing dari hakim dan berkata, saya melompat-lompat, ayo, pukul saya, untuk mendapatkan lebih banyak poin kemarahan. Tapi Bilinglong masih menonton, jadi itu agak tidak tahu malu. Meski begitu, Zaur Wizi sangat marah. Dia menatap Zuan dengan penuh kebencian, dan tangannya yang terulur bergetar. Beberapa lusin piton panjang zang langsung meledak menjadi kabut berdarah. Dia tidak bisa melakukan apapun pada Zuan, jadi dia hanya bisa melampiaskan amarahnya pada ular piton yang menyedihkan itu. He Lingeri, kekuatan Kaisar begitu besar, mereka tidak berani memberontak sedikitpun. Mengapa Zuan membuat marah Kaisar? Apakah orang itu sakit di kepalanya? Bilinglong memiliki pemikiran yang sama. Ah Zuu, yang mulia memberimu kesempatan langkah untuk bekerja sama dan meredakan ketegangan. Kenapa kamu sengaja membuatnya marah? Petik 2 Zuan berkata sambil menghela nafas, dengan hal-hal yang telah saya lakukan, dia tidak akan membiarkan saya pergi bahkan jika saya berlutut untuk meminta maaf, jadi mengapa saya harus sujud? Saya mungkin juga mengutuknya beberapa kali untuk merasa lebih baik. Petik 2 Bilinglong tiba-tiba menyadari bahwa dia benar. Kamu masih lebih pintar dariku dalam situasi ini. Saya hampir lupa. Tidak perlu bagimu untuk merasa seperti itu. Zuan melanjutkan, selain itu, jika dia benar-benar membutuhkanku, tidak peduli seberapa besar aku membuatnya marah, dia akan menanggungnya tidak peduli apa yang terjadi sejauh ini. Bilinglong memiliki ekspresi yang rumit. Kaisar tidak pernah mengalami frustrasi seperti itu dalam hidupnya. Kaulah yang pertama membuatnya merasa seperti ini. Dia dipenuhi dengan kejutan dan kekaguman. Pria ini benar-benar berbeda dari orang normal. Lagi pula, ketika orang lain menghadapi Kaisar, bahkan berbicara pun sulit, namun dia begitu tenang dan tenang. Saat itu, beberapa tangisan bisa terdengar di kejauhan. Beberapa pulau kecil muncul dari bawah, masing-masing berukuran sekitar 1 meter persegi. Pulau-pulau terapung itu kadang naik, kadang turun, kadang berhenti di udara. Mereka tampak bergerak dalam pola berirama. Yang lebih penting adalah pulau-pulau terapung tempat mereka berada dan benua-benua terapung besar itu dikelilingi oleh pulau-pulau yang naik dan turun. Mereka sepertinya membentuk jembatan yang menuju ke Gunung Suci. Zawar Wizi tertawa terbahak-bahak, surga tidak pernah menghalangi jalanku. Sebuah penjara bawah tanah seperti ini tidak akan menghasilkan situasi yang mustahil. Kemungkinan ada, warisan, yang menunggu mereka yang ditakdirkan untuk mendapatkannya terlebih dahulu. Dia tiba-tiba menata Pulau Zuan. Meskipun ada beberapa pulau yang tersebar di antaranya, itu tidak cukup baginya untuk pergi ke sana. Itulah mengapa dia hanya bisa menahan amarahnya dan menuju ke Gunung Suci di atas terlebih dahulu. Meski begitu, dia tetap berhati-hati. Dia tidak pergi sendiri dan malah melihat ke arah Heli. Kamu, naik dulu. Kulit kepala Heli menjadi mati rasa. Dia akhirnya mengerti mengapa pihak lain membuatnya tetap hidup. Ternyata itu agar Kaisar bisa menggunakannya sebagai alat di penjara bawah tanah baru ini. Tapi dia tidak berani menolak. Dia hanya bisa setuju dengan senyum. Kemudian, dia melihat bawahan Raja Kimanor. Ketika mereka melihatnya melihat mereka, mereka semua mundur. Pada saat yang sama, mereka melihat ke arah langit, berpura-pura tidak melihat apa-apa. Mereka tidak akan mudah tertipu setelah melihat apa yang baru saja terjadi pada rekan mereka. Pengecut, Heli mengutuk. Bahkan orang-orang ini layak disebut tentara kematian. Tak berdaya untuk melakukan apa-apa, dia hanya bisa menguatkan dirinya dan naik. Dia menarik nafas dalam-dalam, lalu melangkah ke platform terapung terdekat yang baru terbentuk. Setiap otot di tubuhnya tegang. Dia akan segera mundur jika ada sesuatu yang sedikit salah. Untuk seorang kultifator di puncak peringkat ke-9 seperti dia, dia setidaknya memiliki kepercayaan diri untuk melakukan sebanyak itu. Tidak ada yang aneh terjadi bahkan ketika dia berdiri di pulau terapung itu untuk waktu yang lama. Dia tidak bisa membantu tetapi berseri-seri dengan gembira. Tidak apa-apa, tidak ada yang salah dengan platform terapung ini. Dia akan turun ketika Zaur Wizi menghentikannya, memerintahkan, lanjutkan ke depan. Wajah Heli jatuh, tapi dia masih merasa tak berdaya. Dia melanjutkan ke platform terapung berikutnya. Yang ini bergerak begitu dia menginjaknya, perlahan naik. Dia sangat gugup, tetapi dia menjadi tenang ketika dia melihat bahwa platform terapung lainnya juga naik dan turun dalam ritme. Setelah dia naik beberapa zang, platform terapung baru muncul di depannya. Dia tahu bahwa peron yang dia tuju akan segera mulai turun. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Zaur Wizi, berharap dia akan diizinkan untuk kembali lebih dulu. Tetapi meskipun Zaur Wizi tidak mengatakan sepatah kata pun, tatapannya yang serius dan tegas mengungkapkan niatnya agar Heli melanjutkan. Heli menelan ludah dan dengan cepat melompat ke platform terapung ketiga. Platform itu juga perlahan membawanya ke atas. Dia menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa semua platform baik-baik saja, dan pikirannya mulai bergerak normal lagi. Kaisar terlalu berhati-hati, yang memberi saya peluang besar sebagai gantinya. Jika saya tiba di Gunung Suci itu terlebih dahulu, bukankah saya akan memiliki peluang terbaik untuk mendapatkan peluang ajaib? Saya bisa membebaskan diri dari kendali Kaisar kalau begitu. Siapapun yang bisa berkultivasi ke puncak peringkat ke-9 bukanlah orang bodoh. Dia mengerti dengan jelas bahwa alasan mengapa Kaisar belum membunuhnya adalah karena dia berguna di penjara bawah tanah baru ini. Begitu mereka meninggalkan penjara bawah tanah ini, akan sulit bagi orang seperti dia untuk mempertahankan hidupnya. Itulah sebabnya, jika dia bisa mendapatkan beberapa peluang luar biasa di Gunung Suci ini, itu akan memberinya sedikit peluang untuk bertahan hidup. Langkah kakinya menjadi lebih ringan ketika dia memikirkan itu, dan dia tidak lagi takut seperti sebelumnya. Tapi dia tidak bisa menduga bahwa ketika dia menginjak platform terapung ke-5, itu mulai turun saat dia benar-benar berdiri di atasnya, meskipun itu jelas akan naik. Haley terkejut. Dia ingin kembali ke platform terapung ke-4. Dengan kultivasinya, dia masih bisa melompat sejauh itu. Namun, platform sebelumnya dengan cepat bangkit, langsung melebarkan jarak yang cukup untuk membuatnya putus asa. Saat itu, pohon anggur terbang keluar dan melilit lengan Haley, menyeretnya kembali. Dia pulih dari kengeriannya ketika dia melihat dia berdiri di tanah yang kokoh lagi. Dia melihat pohon anggur di tangan Zauruizi dan segera membungkuk. Terima kasih, Yang Mulia, karena telah menyelamatkan hidupku. Zauruizi berkata dengan acuh tak acuh, lanjutkan saja. Aku akan membawamu kembali jika ada bahaya. Dia menunjuk ke arah pohon anggur di tangannya. Dia mendapat kilasan inspirasi saat mengayunkan ular piton, dan mencabut seluruh panjang dari hutan di dekatnya. Sayangnya, sulit bagi tanaman merambat ini untuk mencapai panjang 100 sang, atau dia akan mengayunkannya pada bocah sialan di pulau lain itu. Rasa terima kasih Yang Haley rasakan segera menghilang. Dia mengutuk dalam hati, pohon anggur sialanmu bahkan tidak cukup panjang. Mungkin cukup pada awalnya, tetapi Anda bahkan tidak bisa menyelamatkan saya nanti. Namun terlepas dari pemikiran itu, dia hanya bisa menguatkan dirinya dan melanjutkan. Karena ada beberapa jalur yang bisa diambil di sepanjang platform terapung, Zaur Wizi memilih beberapa prajurit yang sudah mati untuk mempercepat prosesnya. Dia mengawasi dari belakang mereka, dan setiap kali salah satu dari mereka jatuh, dia akan menangkap mereka dan mengirim yang lain ke atas. Setelah menjadi kaisar begitu lama, dia secara alami memahami pentingnya berputar melalui anak buahnya. Jika dia terus membuat orang yang sama mengambil risiko, mereka pasti akan marah. Jika mereka akhirnya melakukan sesuatu yang tidak rasional karena putus asa, itu mungkin akan menghancurkan semua rencananya. Itulah sebabnya, jika dia memutar melalui mereka, mereka tidak hanya akan menunjukkan antusiasme mereka, mereka juga memiliki harapan. Adapun Heli, bagaimanapun, orang itu terlalu licik dan takut mati. Dia perlu sedikit ditekan. Saat dia melihat, Zuan melihat bahwa meskipun proses ini lambat, itu cukup efektif. Mereka sudah semakin dekat dan lebih dekat ke Gunung Suci. Dia mengerutkan kening. Ada begitu banyak orang di sisi lain, jadi mereka bisa bereksperimen sedemikian rupa, tapi dia tidak bisa. Tidak ada tanaman merambat seperti itu di pulaunya, dan jika dia mencoba bereksperimen seperti itu, dengan budidayanya, Bilinglong tidak akan bisa membawanya kembali ke masa lalu. Namun, dia benar-benar tidak ingin mengirim Bilinglong yang lemah ke depan juga. Tapi dia tidak menyangka Bilinglong akan mengambil inisiatif untuk mencari jalan. Dia sangat merasakan pentingnya menemukan satu. Dia berkata, Untuk pokok anggur, saya memiliki banyak pakaian di gudang saya. Anda bisa merobeknya dan menggunakannya sebagai tali. Zuan menggelengkan kepalanya. Itu terlalu jauh. Bahkan jika kita melepas semua pakaian kita dan membuat tali, itu tetap tidak akan cukup. Mereka yang berada di sisi lain berencana untuk mengorbankan nyawa untuk mencapai tujuan mereka. Bagaimana kita bisa menggunakan metode yang sama? Wajah Bilinglong memucat. Lalu apa yang kita lakukan? Apakah kita harus menunggu di sini untuk kematian kita? Kabut merah muda saat ini sedang naik. Jelas bahwa itu akan benar-benar menenggelamkan pulau setelah hanya beberapa hari. Zuan bertanya pada Mili apakah ada yang bisa mereka lakukan. Mili tidak menjawab dan malah bertanya, Apakah kamu percaya padaku? Tentu saja. Zuan terkekeh. Aku akan mengikuti apapun yang dikatakan Tuan Permaisuri. Lalu, setelah jeda, Mili bertanya, Bagaimana jika aku menyuruhmu mati? Bab 850. Zuan tercengang. Dia berkata sambil tertawa, Kalau begitu aku mungkin tidak akan mati. Hidup ini begitu menakjubkan, dan saya memiliki begitu banyak keindahan yang menunggu saya untuk bersama mereka. Saya belum merasa cukup untuk hidup. Mili terdiam. Dia menatapnya diam-diam. Tetapi pada akhirnya, dia mengejek, Apalagi yang aku harapkan darimu. Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Tuan Permaisuri, ada apa denganmu? Kamu bertingkah agak aneh sejak kita memasuki penjara bawah tanah ini. Anda selalu disibukkan tentang sesuatu, dan Anda tiba-tiba meminta saya untuk menjadi murid Anda. Dan sekarang, kamu menanyakan hal-hal aneh ini kepadaku. Mili menggelengkan kepalanya. Sekarang belum waktunya. Anda akan tahu kapan itu terjadi. Zuan ingin terus bertanya padanya, tapi Mili bertanya dengan tidak sabar, sudah selesai. Pihak lain semakin dekat dan lebih dekat ke benua terapung. Apakah kamu akan keluar atau tidak? Kepala keluar. Zuan menatap platform terapung itu dengan pandangan bermasalah. Tapi kami tidak memiliki hak istimewa untuk menguji platform satu per satu. Siapa bilang kita harus menguji mereka? Juga, apakah mereka benar-benar berpikir mereka akan berhasil murni melalui kekerasan? Mili mendengus. Suaranya penuh dengan penghinaan. Seolah membuktikan kata-katanya, jeritan menyedihkan memenuhi udara saat dia berbicara. Banyak dari tentara kematian jatuh dari langit, dan bahkan dengan kemampuan Kaisar, dia tidak bisa menyelamatkan mereka semua. Dua tentara kematian jatuh ke dalam kabut. Ada keributan di pulau lain. Zuan melihat ke atas dan melihat bahwa banyak dari prajurit yang mati terjebak pada titik tertentu. Mereka tidak bisa melewati titik itu tidak peduli apa yang mereka coba. Mereka semua sangat cemas. Beberapa dari mereka takut dengan teman mereka yang jatuh dan terburu-buru untuk kembali, sementara beberapa berpikir tentang pola platform terapung. Ayo pergi. Mili berhenti sejenak, lalu menambahkan, pastikan kamu segera pergi kemanapun aku menyuruhmu. Anda tidak dapat menunjukkan keraguan apapun. Petik 2 Baiklah, baiklah, aku sudah mendapatkannya. Zuan meraih tangan Bilinglong dan berkata kepadanya, Ayo pergi juga. Bilinglong agak ragu-ragu. Mereka memiliki begitu banyak orang, tetapi mereka masih belum berhasil. Jika hanya kita berdua. Zuan menjawab dengan serius, percayalah padaku. Mili terus memutar matanya. Bocah ini selalu menggunakan hal-hal yang diajarkan kepada gadis-gadis istana. Itu benar-benar menjengkelkan. Ketika dia melihat betapa tenangnya Zuan, Bilinglong dengan lembut menggigit bibirnya. Dia menyuarakan persetujuannya, lalu mengikutinya sambil memegang tangannya. Ketika dia melihat perilaku bingung bawahannya, Zhao Ruizi merasakan sakit kepala. Dia memperhatikan gerakan di sisi lain dan melihat bahwa Zuan dan Bilinglong akan mencobanya. Dia mencibir, setelah melihat situasi untuk sementara waktu. Platform terapung di kedua ujungnya bergerak dalam pola yang berbeda. Mencoba meniru pengadilan pihak mereka sama saja dengan mencari kematian. Ketika dia membayangkan Zuan mengambil langkah tetapi jatuh dari langit, Zhao Ruizi menyeringai. Bocah yang penuh kebencian itu akhirnya akan mati. Tapi ketika tangannya berpindah ke jari kedua individu yang saling bertautan, sedikit kegembiraan itu segera lenyap. Dia sudah menjabat sebagai kaisar selama bertahun-tahun. Kecantikan macam apa yang belum pernah dia temui dalam hidupnya. Dia jelas tidak akan merasakan sesuatu seperti cinta untuk Bilinglong. Namun, sampai tingkat tertentu, Bilinglong adalah wanitanya, milik eksklusifnya. Hanya dia sendiri di dunia ini yang diizinkan untuk menyentuhnya. Namun pria lain benar-benar berani begitu mesra dengannya di depannya. Keinginan maskulinnya untuk mendominasi memenuhi dirinya dengan api kecemburuan yang membara. Anda telah berhasil mengendalikan Zauhan selama plus 365 plus 365 plus 365 plus 365. Ketika Zuan melihat titik kemarahan, dia mengulurkan tangannya dan menarik Bilinglong ke dalam pelukannya. Kemudian, dia menatap Zauruizi dengan tatapan provokatif. Zauruizi hampir meledak karena marah. Dia hanya bisa membuang muka tanpa ekspresi. Bilinglong tersipu, tapi dia tahu apa yang dipikirkan Zuan. Jika itu terjadi lain kali, dia pasti akan marah. Namun, keduanya bisa mati kapan saja. Dia menghela nafas dan membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan. Dia tidak tahu bahwa wanita lain sedang membantunya menegur Zuan pada saat itu. Mili berkata dengan ekspresi dingin, singkirkan pikiran sialanmu itu dan fokus pada apa yang aku katakan. Kita semua akan hancur jika kamu mengambil satu langkah yang salah. Oke, Zuan juga tidak berani bertindak sembarangan. Dia menajamkan telinganya dan mendengarkan. Dari Guimei ke Wuwang, Wuwang ke Deyu, Deyu ke Gutongren, kata Mili pelan. Berhenti, berhenti, berhenti. Zuan dengan cepat berseru. Tolong bicara manusia. Mili terdiam. Ketika dia melihat bagaimana dia hampir meluapkan amarahnya, Zuan dengan cepat menjelaskan, saya tahu Anda mengajari saya mantra yang sama ketika Anda mengubah teknik gerakan saya, tetapi saya benar-benar tidak tahu banyak tentang trigram ramalan ini. Itu berarti saya harus meluangkan waktu untuk memikirkan jalan mana yang harus saya tempuh. Bukankah Anda mengatakan kami tidak memiliki ruang untuk ragu-ragu atau menunda bahwa satu kesalahan langkah akan merusak segalanya. Itu sebabnya Anda harus memberitahu saya apakah akan maju, mundur, kiri, atau kanan. Petik 2. Mili menatapnya. Beberapa saat kemudian, dia menghela nafas dalam-dalam. Jika itu waktu lain, aku akan memastikan untuk mengalahkanmu. Meski begitu, dia mengubah cara-bicaranya, memberinya arah sederhana ke depan, belakang, kiri, dan kanan. Zuan dengan cepat naik bersama Bilinglong. Kadang-kadang, dia akan menginjak beberapa platform mengambang berturut-turut, kadang-kadang dia akan membuat jalan memutar besar ke arah lain. Terkadang, dia akan maju tiga langkah dan mundur dua langkah. Bilinglong masih gemetar ketakutan pada awalnya, khawatir bahwa mereka akan jatuh seperti orang-orang Raja Kimanor, namun Zuan selalu mampu membawa mereka ke arah yang aman dan benar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat pria di sampingnya. Dia benar-benar menjadi semakin misterius. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan Zuan tampak seperti makhluk abadi yang bergerak di tengah awan. Dia tampak percaya diri dan anggun. Bilinglong tersipu. Pihak lain juga memperhatikan apa yang terjadi di pihak Zuan. Zaur Wizi dan yang lainnya telah menunggunya untuk jatuh, namun Zuan tidak menemui masalah sama sekali. Zaur Wizi marah pada awalnya, tetapi dia dengan cepat menekan emosi yang tidak berguna kemudian, dia dengan cermat mempelajari gerakan Zuan. Hah, sepertinya itu adalah jalur lima elemen delapan trigram satu. Dia mulai berpikir sendiri. Meskipun naik turunnya platform berbeda untuk masing-masing pihak, dengan pengetahuan dan akalnya, menemukan solusi dengan potongan pencerahan itu tidak terlalu sulit. Tapi ada yang tidak beres. Jika Anda mengikuti jalur pergerakan ini, Anda akan segera kehabisan tempat untuk pergi. Zaur Wizi segera menyadari adanya masalah. Di sisi lain, Zuan dengan cepat menghadapi pilihan penting. Ambil tiga langkah ke kiri. Mili berkata dengan dingin. Zuan khawatir, karena tidak ada apa-apa di sana. Di bawah ruang kosong itu ada kabut merah muda yang berbahaya. Dia bertanya-tanya apakah Mili telah melakukan kesalahan? Tetapi Mili mendesak, cepat, tidak ada waktu. Pikiran Zuan bergerak cepat. Dia tiba-tiba teringat bagaimana Mili bertanya apakah dia bersedia jika dia memintanya untuk mati. Meskipun jawabannya saat itu adalah bahwa dia tidak mau, dia tiba-tiba mengerti mengapa dia menanyakan itu padanya. Pada saat itu, dia bergegas tiga langkah ke kiri. Bilinglong berteriak ketakutan. Dia mencengkeram erat Zuan, seolah-olah dia ingin menghentikannya dari mengakhiri hidupnya sendiri. Namun, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan kekuatan Zuan? Dia malah terseret juga. Dia menutup matanya dan menunggu kematian. Tapi kemudian, dia terkejut menemukan bahwa mereka berdua tidak terus jatuh, melainkan berdiri kokoh di udara. Tidak, dia bisa merasakan bahwa dia menginjak sesuatu yang kokoh. Apakah ini platform terapung? Dia segera menyadari apa yang terjadi. Kemudian, dia menatap Zuan dengan takjub. Bagaimana dia tahu tentang ini? Mata Zawruizi menyipit. Kemudian, mereka menyala. Jadi itu dia. Ah! Dia bahkan mulai mengagumi Zuan. Anak itu benar-benar berbakat. Sayangnya, dia tidak memiliki hati subjek yang sebenarnya di dalam dirinya, jadi dia tidak bisa digunakan. Di udara, Zuan yang dikagumi semua orang saat ini menghujani Mili dengan pujian. Tuan Permaisuri, kamu benar-benar OP. Kamu adalah cahaya, kamu adalah jalan, kamu adalah legenda abadi. Mili merasakan hawa dingin yang aneh ketika dia mendengar semua pujian murahan itu. Cukup, sudah cukup, lanjutkan saja. Meski begitu, senyumnya memberikan kegembiraannya. Itu bukan benar-benar karena pujian itu, melainkan karena dia telah memilih untuk mempercayainya di saat krisis itu. Begitu saja, di bawah instruksinya, Zuan naik selangkah demi selangkah. Dia tiba di benua terapung terdekat segera sesudahnya. Itu begitu indah, Bilinglong berteriak keheranan. Bagaimanapun, dunia di bawah ini penuh dengan kematian, sementara ini adalah dunia padang rumput yang menyenangkan dan bunga-bunga harum. Bahkan ada kabut abadi yang tertinggal di daerah itu. Di bawah sinar matahari, istana emas yang jauh dan pilar batu giyok putih tampak megah dan megah. Rasanya seolah-olah mereka telah tiba di negeri ajaib yang mutlak. Ketika dia melihat adegan fantasi seperti itu, yang sebelumnya hanya ada di drama dan game, di hadapannya, Zuan tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Mili, Tuan Permaisuri, apakah benar-benar ada tauis abadi di dunia ini? Mili melayang. Dia mengangkat kepalanya ke arah istana agung. Matanya penuh dengan kesedihan misterius saat dia menjawab, alam semesta tidak terbatas. Siapa yang berani mengklaim bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini? Tapi semua ini tidak lebih dari sebuah rekayasa. Pembuatan. Zuan bingung. Apakah kamu tahu di mana kita berada? Mili bertanya. Bukankah ini penjara bawah tanah baru? Zuan bertanya-penuh tanya. Dari kelihatannya, sepertinya gunung suci dari legenda. Mili menggelengkan kepalanya. Ini adalah istana leluhur orang Kin, makam Westhound. selamat menikmati.